Dalam sistem bintang 4, semua pembudidaya rilem luar yang menginvasi telah mati pada roda yang menggunakan kekuatan gabungan semua pembudidaya alam batin untuk berputar. Dehanya satu yang lolos adalah satu selir kekaisaran selestial yang telah merobek celah dan lolos dengan panik. Ada orang lain yang tidak mati, orang itu adalah Yun Luo. Yun Luo adalah orang yang paling ditakuti Wang Lin di alam luar. Ramalan yang dilihatnya saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Ketika panah Wang Lin memaksa Sovereign untuk mundur, dia menghancurkan giyok penyelamat yang ditinggalkan gurunya tanpa ragu-ragu. Giyok ini disempurnakan oleh gurunya selama kematian dan menyatu dengan ruang itu sendiri. Itu bisa memindahkannya dari lokasi manapun kembali ke altar klannya di sistem bintang kuno. Setelah satu penggunaan, batu giyok itu akan hancur. Dia menyimpan batu giyok ini setiap saat, tetapi bahkan ketika avatarnya mati, dia tidak menggunakannya. Hari ini, dia telah menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun Wang Lin, pada saat ini, auranya tidak stabil. Meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia menderita luka serius. Luka-luka ini berasal dari ketika dia membunuh selir kekaisaran selestial, yang nama dan peringkatnya bahkan tidak dia ketahui. Mereka juga berasal dari ketika dia menggunakan kaisar furnace untuk menekan orang tua itu dalam warna hitam dan selir kekaisaran selestial lainnya. Tapi yang terburuk datang dari menggabungkan tiga roda esensi ke dalam formasi yang dapat mengubah operasi dunia. Membentuk roda ini telah mengambil hampir semua kekuatannya, dan menyelesaikan belokan keempat membuatnya kelelahan. Meskipun dia berada di pertengahan spirit void, beban ini masih membuatnya sangat kelelahan. Kurang dari saat ini, wajahnya pucat tanpa darah dan dia tidak lagi terlihat kuat seperti sebelumnya. Seolah ada angin sepoi-sepoi yang bisa menjatuhkannya. Namun, matanya masih dipenuhi tatapan dingin dan teguh. Dia belum mundur atau jatuh tetapi mengatakan dia akan menjaganya selama tiga tahun. Sama seperti Wang Lin berbicara, di kejauhan, situnan dan ribuan petani datang. Mereka terlambat, tetapi karena mereka terlambat, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan tidak terluka. Mereka menjadi satu-satunya penjaga di alam batin di samping Wang Lin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun kepada King Sui atau orang-orang yang dia kenal sebelum dia pergi. Waktu adalah esensi. Meskipun saat ini alam batin tenang, Wang Lin tahu ini hanya permulaan. Semua ini hanyalah langkah pertama. Bencana sesungguhnya akan mencapai puncaknya di ini tiga tahun ke depan atau setelah tiga tahun. Peristiwa itu dapat sepenuhnya menghancurkan alam batin dan luar. Setelah semua, dalam pandangan orang-orang dari benua astral abadi, bahkan jika semua orang di gua mati, itu tidak masalah. Selama dao surgawi ada di sana, makhluk hidup akan muncul. Kemudian, setelah jutaan tahun, bentuk kehidupan yang tak terhitung akan muncul, dan di antara mereka akan ada pembudidaya langkah ketiga yang berjuang untuk menjadi lebih kuat. Namun, Wang Lin tidak bersedia membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia punya rencananya sendiri, ide gila. Dengan rencana ini dalam pikirannya, dia mendorong roda tiga esensi melalui sistem bintang. Di belakangnya, Mu Bing Mei melihat sosok Wang Lin yang akan pergi dan menggigit bibir bawahnya. Tidak ada tatapan rumit di matanya lagi, hanya kebingungan. Setelah lama, dia menundukkan kepala dan kata-kata Wang Lin dari sebelum berlama-lama. Meskipun dia bukan wanita saya, dia adalah anak saya, Wang Ping, ibu, Mu Bing Mei mengangkat kepalanya yang indah dan kebingungan di matanya berserakan, diganti dengan keteguhan hati. Dia terbang ke udara seperti finix biru yang indah dan mengejar Wang Lin. Di kejauhan, jiwa asal King Sui kembali dan dia membuka matanya. Dia memandang wanita berbaju merah muda di sebelahnya, yang melihat Wang Lin pergi. Dia menghela nafas dan perlahan berkata, Kau sudah mengenalnya, benar. Wanita berbaju merah muda itu merenung sejenak dan kemudian berbalik untuk melihat King Sui. Dia dengan lembut mengangguk. Hidupnya menyedihkan dan dia sejauh ini kesepian. Jika Anda ingin menemaninya, maka jangan ragu. Kadang-kadang, jika Anda ragu, Anda kehilangan apa yang Anda cari. Jangan seperti saya di masa lalu, sekilas kenangan muncul di mata King Sui. Wanita berbaju merah muda itu menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut bertanya, Kamu, kenapa Anda menyelamatkan saya? King Sui diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan. Jika dia bisa mengatakannya, dia akan melakukannya ketika dia mengenalinya di putrinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Setelah menunggu lama, wanita berbaju merah muda itu menatap King Sui dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak mengerti dan mendesah. Dia berbalik ke arah langit dan mengejar Wang Lin. King Lin berdiri di kejauhan saat dia melihat bintang-bintang dan menutup matanya. Mungkin dia mengerti beberapa kebenaran, seperti yang guru katakan kepada saya saat itu, saat itu, saya tidak bisa mempercayainya dan memilih untuk menipu diri saya sendiri. Dia lebih kuat dari saya. Dia tidak memilih untuk menipu dirinya sendiri, tetapi memutuskan untuk menghadapinya. Ketika Mubing Mei dan wanita berbaju merah muda itu terbang, sinar cahaya ketiga terbang dari sebuah planet yang belum runtuh. Ada seorang wanita dalam sinar cahaya itu, namanya adalah Sizi Feng. Setelah pertempuran ini, kurang dari 50 ribu orang tersisa. Selama pertempuran pertama di Laut Awan, alam batin memiliki hampir 500 ribu pembudidaya. Setelah 97 tahun pertempuran, lebih dari 90 persen telah meninggal. Mereka yang tersisa adalah kekuatan penuh para pembudidaya alam batin. Jumlah kematian yang diderita pada abad perang yang dekat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat alam batin. Alam batin sudah tidak memiliki banyak pembudidaya langkah ketiga, dan sekarang banyak yang telah meninggal. Yang tersisa semuanya terluka. Tidak ada cukup Josh Flames, jadi sangat sulit bagi mereka untuk pulih, dan mereka mungkin tidak akan pernah pulih lagi. Setelah perang ini, hanya 19 planet yang tersisa dalam formasi planet ini. 50 ribu pembudidaya tinggal di 19 planet ini untuk sembuh. Ini menjadi dunia kultivasi baru untuk alam batin. Di bawah penjagaan situnan dan perusahaan, semua orang memilih salah satu dari mereka, 19 planet untuk beristirahat dan menyembuhkan. Mereka yang ahli dalam alkimia mengalami luka-luka mereka. Tim kultivator dari kelompok situnan menjaga mereka saat mereka terbang ke tiga sistem bintang kosong lainnya untuk mencari tumbuhan. Mereka ingin memperbaiki pil untuk membantu semua orang pulih lebih cepat. Semuanya tampak tenang, dan puluhan ribu pembudidaya ini mulai pulih. Namun, mereka tidak bersantai, karena perang ini belum berakhir. Pada saat ini, sinar cahaya keempat terbang ke arah tempat Wang Lin menghilang. Ada wanita lain di dalam sinar cahaya ini. Ini adalah penggarap arcane void dari sungai Suman, wanita berwarna ungu. Dia memiliki asal yang misterius, dan selain dari beberapa orang terpilih di alam batin, tidak ada orang lain yang tahu identitasnya. Namun, tindakannya dalam perang ini telah membuat semua orang dihormati. 30 tahun yang lalu, adik perempuannya tewas dalam pertempuran. Dia juga orang yang sangat pendiam, dan sejak itu, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka yang ada di alam batin menetap dan diam-diam hidup selama tiga tahun ini. Wang Lin mendorong roda tiga esensi raksasa ke arah Laut Awan sambil kelelahan. Kesenjangan dalam formasi penyegel rilem di Laut Awan adalah bahaya terbesar yang tersembunyi dalam tiga tahun ini. Jika dia ingin alam batin memiliki waktu tiga tahun untuk pulih, tidak hanya itu perlu disegel, tetapi Wang Lin harus menjaga tempat itu sendiri selama lebih dari seribu hari dan malam. Dia sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Dia benar-benar bisa menipu dirinya sendiri dan menemukan tempat tinggal sampai dia meninggal karena usia tua. Namun, dia tidak bisa dan tidak mau. Ketika dia bergerak maju, suara-suara melolong menggema di bintang-bintang. Raungan ini datang dari roda tiga esensinya yang raksasa. Cahaya di mata Wang Lin menutupi kelelahannya saat dia mendorong roda ke depan. Begitu, dia tiba di perbatasan Laut Awan. Dia mengambil langkah ke depan dan dengan cepat pindah ke Laut Awan. Kabut yang dulu menyelimuti Laut Awan telah lama menghilang, membuat sistem bintang ini sangat jernih. Bau darah memenuhi sistem bintang, dan benua yang runtuh berada dalam kehancuran. Wang Lin mendorong roda raksasa melewati Laut Awan yang hancur. Segera, medan perang pertama di Laut Awan muncul di hadapannya. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana kabut tetap ada. Namun, ketika Wang Lin tiba, raungan dan embusan angin datang dari roda. Angin ini menyebabkan kabut di sekitar lubang di formasi penyegelan rilem untuk bergerak, dan segera menghilang. Kabut tebal sebelum Wang Lin hilang dan lubang 10 ribu kaki muncul dengan jelas di depan matanya. Lubang ini seperti bekas luka, dan dalam 100 tahun terakhir, itu tidak dapat sembuh. Penggarap rilem batin telah mencoba untuk memperbaiki ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua pergi dengan kecewa. Lubang ini tidak dapat diperbaiki, karena selama perang, formasi penyegel rilem berada di ambang kehancuran. Tidak diketahui siapa yang telah menciptakan formasi siling rilem. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setelah diserang berulang-ulang dan kemudian memiliki lubang selama hampir 100 tahun, itu telah menjadi lemah, seolah-olah sekarat. Berdiri di depan lubang, Wang Lin diam-diam merenung. Dia melihat formasi penyegel rilem dan menyapu dengan akal ilahi. Dia bisa merasakan roh formasi di dalam, tetapi bahkan mereka lemah. Seolah-olah melemahnya formasi penyegel rilem akan menyebabkan mereka menghilang. Formasi ini sudah mati, Wang Lin menyesali. Dia berbalik dan melihat ruang di depannya. Sinar cahaya ungu yang membawa aura kultifator langkah ketiga terbang ke arahnya. Cahaya ungu ini adalah orang terakhir yang pergi tetapi orang pertama yang mengejar Wang Lin. Kultifator perempuan dari sungai Suman. Berdiri di celah formasi penyegelan rilem, Wang Lin melihat ke kultifator perempuan dari sungai Suman. Wanita dingin itu berhenti 100 kaki darinya. Dia sangat cantik meskipun dia lebih rendah dari Mubing Mei, dia masih cukup menakjubkan. Saat dia berdiri di sana, gaun ungunya berkibar, membuatnya tampak seperti surgawi. Wajah pucatnya menambahkan lebih banyak poin pada penampilannya. Itu memberi orang perasaan lemah namun bertekad. Wanita berbaju ungu dan Wang Lin saling memandang. Setelah waktu yang lama, wanita itu berkata dengan suara dingin, Zizia. Seolah-olah dia tidak berbicara dalam waktu yang lama, suaranya tampak agak mentah. Mungkinkah ke Lightning Kaisar Surgawi Alam Surgawi, Zizia. Wang Lin samar-samar menebak identitas wanita itu. Dia menggenggam tangannya padanya. Zizia merenung sebentar dan kemudian dengan dingin berkata, serahkan selir ke kaisaran selestial yang telah kau segel. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi matanya bersinar tanpa terlihat. Matanya menyipit saat dia melihat wanita dengan warna ungu dan dingin mulai muncul. Berapa peringkatmu sebagai selir celestial sovereign? Kata-kata Wang Lin mengejutkan. Wanita di mata ungu itu menyipit saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan berkata, selir kedelapan celestial sovereign, Zizia. Ekspresinya tetap tenang, Wang Lin perlahan bertanya, selir kekaisaran celestial mana yang melakukan saya membunuh. Kamu membunuh selir kedua, dan yang kamu sembunyikan adalah selir kelima, yang lolos adalah selir keenam. Suara Zizia tidak lagi terasa mentah. Sekarang menjadi banyak yang lebih halus, tetapi dinginnya tidak berkurang. Mata Wang Lin menyala. Dia telah bertemu mayoritas dari delapan selir kekaisaran celestial. Pada saat ini, sosok mereka terbentuk di kepalanya. Selir keempat adalah orang yang mencoba mengendalikan Tuosen dan terjebak di makam kuno, tidak dapat melarikan diri. Selir ketiga adalah wanita dingin yang telah berinteraksi dengan Wang Lin dan dibebaskan dari zaman purba, kubur di sampingnya. Dia tidak berpartisipasi dalam perang melawan alam batin. Adapun selir kedua, dia memiliki koneksi terbanyak dengan alam luar. Dari petunjuk yang diperolehnya dari kata-katanya, dia tampaknya memiliki beberapa kerjasama dengan Soverein, tetapi dia akhirnya sekarat dengan tangannya. Ada juga selir kelima yang disegel di dalam kaisar Lin Furnace dari Wang Lin dan tidak bisa sepenuhnya disempurnakan. Jika apa yang dikatakan Zizia benar, orang yang melarikan diri adalah selir ke enam. Akibatnya, hanya ada dua dari delapan selir yang belum dijumpai Wang Lin. Keduanya adalah selir pertama dan ketujuh. Dalam keretakan di Laut Awan, wanita yang memiliki perjanjian denganku juga kemungkinan adalah selir kekaisaran selestial. Saya hanya tidak tahu apakah dia adalah selir pertama atau ketujuh. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Saudari kelima yang telah anda segel memiliki nilai yang besar bagi saya. Berikan dia padaku. Pilek Zizia dipenuhi dengan niat yang tak terbantahkan. Jelas bahwa dia sudah terbiasa memiliki status tinggi bahkan kembali di benua astral abadi, jadi dia secara tidak sadar berbicara seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening. Melihat bahwa dia telah banyak membantu alam batin, dia merenung sebentar dan siap untuk menyerahkan selir kelima. Namun, pada saat ini, wanita berbaju ungu itu berbicara sekali lagi, P lebih besar dari Juga, kamu harus pergi ke alam luar dan menangkap semua selir lainnya. Membawa mereka kepada saya, saya sangat berguna untuk mereka. Anda harus melakukan ini sesegera mungkin. Adapun untuk menjaga tempat ini selama tiga tahun, benar-benar tidak ada gunanya sekali surgawi, suara wanita itu acuh-ta'acuh dan dia berbicara dengan nada memerintah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan matanya menyala. Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia memandang Zizia, yang memberi perintah, dan dengan dingin berkata, Cukup. Permintaan Anda terlalu banyak. Omong kosong. Siapakah kamu yang berbicara kepada saya seperti ini? Apakah Anda tidak melakukan semua ini untuk membangunkan penguasa surgawi dan mendapatkan kekayaan besar? Anda melakukan apa yang saya perintahkan untuk Anda lakukan? Setelah masalah ini selesai, secara alami saya akan melaporkan apa yang telah Anda lakukan kepada penguasa surgawi. Mata seperti Phoenix Zizia menatap Wang Lin dan ekspresinya menjadi suram. Wang Lin terkejut karena saat dia menatap Zizia, lalu dia mulai tertawa. Saat dia tertawa, matanya menjadi dingin. Jadi seperti ini, tidak semua dari delapan selir celestial Soverein mengkhianatinya. Masih ada Anda, selir kedelapan, yang setia. Tetapi lupakan permintaan Anda untuk menangkap selir lainnya aku bahkan tidak akan memberimu selir kelima. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mencipir. Mata Zizia juga menyipit setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Samar-samar dia merasa seperti telah menebak sesuatu yang salah. Dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia hanya tahu bahwa dia adalah murid Lord of the Silent Realm sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Wang Lin telah melakukan banyak hal untuk alam batin, seperti pertempuran dan pembantaian sebelumnya. Di matanya, Wang Lin melakukan semua ini karena gelar Lord of the Silent Realm. Lord of the Silent Realm sebelumnya seharusnya memberi tahu Wang Lin tentang segalanya. Wang Lin seharusnya seseorang yang menjadi milik penguasa surgawi. Oleh karena itu, dia datang ke Wang Lin dan mengeluarkan serangkaian pesanan bahkan setelah dia menunjukkan kekuatan yang mengejutkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menolak. Bagaimanapun, dia adalah seorang selir dari penguasa surgawi, dan tujuan mereka adalah sama untuk membangkitkan penguasa surgawi. Setelah penguasa surgawi bangkit, keduanya akan mendapatkan manfaat besar. Namun, tawa dan penolakan Wang Lin segera menyebabkan Zizia menjadi sadar. Dia mundur beberapa langkah ketika dia memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, Tuhan dari alam tertutup sebelumnya tidak memberi tahu kamu tentang misinya dan dari mana asalnya. Kurang dari P lebih besar dari benua astral abadi, tujuh Dao Sekte. Tentu saja saya tahu ini. Wang Lin dengan dingin menatap Zizia. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melakukan banyak hal untuk alam batin, meskipun itu untuk tujuannya sendiri, dia pasti sudah menjatuhkan wanita ini yang jauh di atas kepalanya. Setelah dia berbicara, ekspresi Zizia berubah sangat. Dia secara tidak sadar mundur lebih dari seratus kaki dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya tahu segalanya. Kamu bisa pergi, dan jangan muncul di hadapanku lagi. Kata-kata Wang Lin dingin ketika dia melihat wanita berpakaian ungu dan melambaikan lengan bajunya. Wanita berbaju ungu pucat pasi dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya terus berubah. Akhirnya, dia menatap Wang Lin dan menggertakkan giginya. Karena kamu tahu semua ini, mengapa kamu tidak bergabung dengan saya? Kita bisa bekerja sama dan membangunkan penguasa surgawi. Setelah Soverein Surgawi terbangun, dia akan memberi kita kekayaan besar. Soverein Surgawi dianggap kuat bahkan di benua astral imortal. Begitu dia terbangun, saya dapat memintanya untuk menerima Anda sebagai murid dan Anda dapat meninggalkan gua ini, menjadi anggota Seven Dao Sekte, dan mendapatkan identitas seorang pembudidaya benua astral-astral. Benua astral abadi adalah dunia nyata itu puluhan ribu kali lebih besar dari dunia gua dan jauh lebih baik. Hanya kita yang akan mendapat pujian. Celestial Soverein akan memberi Anda kultivasi yang kuat sehingga Anda akan memiliki tempat di benua astral abadi. Anda bahkan akan mendapatkan sejumlah kecil ketenaran di sana. Tempat itu adalah alam surgawi yang nyata. Bahkan tingkat kultivasi Anda akan meningkat banyak. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia dengan lembut menatap wanita berwarna ungu. Kata-katanya tidak menggerakkannya sama sekali. Bisakah Soverein Surgawi tujuh warna dan mitra daunnya dibandingkan dengan sembilan matahari dari benua astral abadi? Salah satu pusat kekuatan dari benua astral abadi, sungguh lelucon. Dia hanyalah penguasa wilayahnya. Bahkan Seven Dao Sekte Anda hanya sekte kecil di benua astral abadi. Saya khawatir Anda memiliki niat lain untuk membangunkannya. Kamu, kamu benar-benar tahu tentang sembilan matahari. Ekspresi Zizia berubah dan matanya menjadi tidak percaya. Matanya tiba-tiba menyipit ketika dia berpikir tentang bagaimana Wang Lin menarik busur Liguang dan apa yang didengar Sultan. Jika bukan karena fakta bahwa Anda telah melakukan begitu banyak untuk alam batin, saya akan membunuh Anda hanya karena menjadi anggota Seven Dao Sekte. Mata Wang Lin menyala dan niat membunuh mendarat di mata wanita itu dengan warna ungu. Wanita berbaju ungu itu bergemuruh dan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat mundur dan tidak lagi berbicara. Dia berubah menjadi sinar ungu dan dengan cepat pergi. Tujuh Dewa Langit berwarna, aku akan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Namun, ini bukan untuk keberuntungan tetapi untuk membunuhnya. Bunuh dia dan gua ini tidak akan memiliki Tuhan. Lalu saya akan membawa Surgawi Dao dan membawa orang-orang di gua ke benua astral abadi. Saya telah menjadi seorang kultifator yang menentang surga sepanjang hidup saya. Jika saya akan melakukan ini, ini akan dilakukan. Bagaimana saya bisa menjadi gug-guk seseorang untuk meminta mereka selamat, meminta mereka untuk membawa saya keluar dari sini. Bahkan jika saya tidak pergi dan akhirnya dibunuh oleh penguasa Surgawi, saya akan masih menjadi pria yang berjalan melawan langit. Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengucapkan kata-kata ini keras-keras, tetapi itu bergema di dalam hatinya. Tatapannya memandang kemana wanita ungu itu pergi dan dia bahkan tidak bertanya padanya tentang surga menghindari peti mati. Dia tidak perlu bertanya. Jika dia bisa pergi dari sini dan memasuki benua astral abadi, dia akan tahu segalanya, bahkan metode untuk menghidupkan kembali Wan R. Namun, jika dia gagal, tidak perlu bertanya. Untuk mati bersama Wan R akan menjadi yang terbaik yang bisa ia lakukan pada saat itu. Wang Lin menarik pandangannya dan berbalik. Dia melihat formasi penyegel rilem sekarat dan matanya menyala. Dia berjalan dan mendekati formasi seperti web. Dia duduk dan menutup matanya. Kultifasinya diaktifkan dan ia mulai menyerap energi dari dunia. Saat Wang Lin berkultifasi, energi asal di laut awan datang dari segala arah. Energi asal bersirkulasi melalui tubuhnya sendiri dan diserap oleh jiwa dan daging asal ini, membantu tubuh Dewa Purba Pulih. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin meraih dan dia mengeluarkan bola-bola cahaya dengan print karmanya. Dia menghancurkan mereka dan menghirup kekuatan esensi di dalam. Kekuatan esensi ini memasuki enam esensi dan memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan mulai lagi. Setelah mencapai langkah ketiga, energi asal hanya bisa membantu kekuatan Dewa Kunopuli lebih cepat itu sama sekali tidak membantu kultifasinya. Pada langkah ketiga, hanya ada satu hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menyembuhkan para pembudidaya esensi. Waktu berlalu, beberapa jam kemudian, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, mengungkapkan tekanan yang mengejutkan. Karena formasi penyegel rilem sudah mati, maka saya akan menghancurkannya sepenuhnya. Maka saya akan menggunakan kultifasi saya untuk membangun kembali formasi. Para pembudidaya rilem luar mengondensasi esensi dari kekuatan Joss Flames untuk menyehatkan seluruh tubuh mereka dan menjadi kekal. Namun, di alam batin, Joss Flames jarang terjadi dan telah menjadi masalah. Tidak hanya ini mencegah orang memasuki langkah ketiga, tetapi setelah mencapai langkah ketiga, jika esensi terlalu banyak dikonsumsi, akan sulit untuk pulih. Wang Lin tidak mengandalkan Joss Flames untuk mencapai langkah ketiga. Dia mengandalkan pemahamannya untuk menyelesaikan tiga esensi halusnya. Dia telah melahap guntur dan api untuk menyelesaikan esensi guntur dan api. Akibatnya, dia tidak membutuhkan Joss Flames pada langkah ketiga, dia hanya membutuhkan esensi yang telah dibentuk oleh orang lain. Meminum esensi dalam jumlah tak berujung akan memulihkan kultifasinya dan meningkatkannya. Demikian pula, tubuhnya tidak memiliki ranah Joss Flames seperti kultifator spirit void normal. Tidak perlu menyatukan dunia Joss Flames dengan tubuhnya untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Tubuh Wang Lin adalah tubuh dewa kuno, yang merupakan sesuatu yang melampaui kesempurnaan. Dengan kombinasi kekuatan dewa kuno dan budidaya yang dia bisa membunuh penggarap arcane void tahap awal di pertengahan spirit void. Wang Lin bahkan berani bertarung melawan penggarap arcane void tahap tengah. Meskipun akan sulit untuk menentukan pemenang, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Wang Lin. Langkah-langkah ketiga yang diambil Wang Lin sangat berbeda dari para pembudidaya lainnya. Bahkan tujuh warna Celestial Sovereign berjalan di jalur yang berbeda. Bahkan tujuh warna Celestial Sovereign diperlukan Joss Flames, hanya Flames Joss yang diserapnya tidak beracun. Bukannya tidak ada yang berjalan di jalur Wang Lin, itu hanya sangat sulit. Itu adalah jalan yang tiada taraf dengan kemungkinan yang tak terbatas. Jika dia ingin menjadi pembudidaya arcane void, maka dia perlu mendapatkan beberapa esensi lagi dan menyelesaikannya. Ketika orang lain mencapai langkah ketiga, hampir mustahil untuk menyelesaikan esensi lain. Namun, itu sangat berbeda untuk Wang Lin. Dia masih bisa mendapatkan esensi ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan bahkan sepuluh. Juga, karena dia tidak menyerap Joss Flames, esensinya tidak memiliki kelemahan fatal karena tidak dapat mencapai penyelesaian setelah menjadi pembudidaya langkah ketiga. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan esensi ketujuh. Begitu dia mendapatkan esensi ketujuh, dia akan mencapai tahap akhir spirit void. Jika esensi kedelapan muncul dan mencapai penyelesaian, dia bisa mencapai puncak spirit void. Dengan sembilan esensi, dia bisa melangkah ke panggung arcane void. Kemudian kesembilan akan menyatu kembali menjadi satu. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan kekayaan untuk menyatukan semua esensinya bersama dan mengubahnya menjadi kekuatan yang disebut kekuatan kosong di benua astral abadi, dia bisa menghadapi musibah pada langkah ketiga. Begitu dia selamat dari malapetaka ini, dia akan menjadi void tribulan exalt. Perbedaan antara void tribulan dan arcane void adalah malapetaka hidup dan mati. Keberhasilan berarti hidup dan kekalahan berarti kematian. Sepanjang zaman, tidak ada pengecualian, dan ini adalah celah yang harus dihadapi setiap orang. Bencana ini disebut sebagai arcane tribulan. Itu dibagi menjadi sembilan tahap, dan setelah selamat dari sembilan tahap, seseorang dapat berhasil melangkah ke tahap void tribulan. Bahkan seseorang sekuat soverein hanya melewati tiga tribane arcane dan tidak memiliki keberanian untuk menanggung yang keempat. Dao Master Blue Dream bahkan belum melewati yang pertama dan tetap berada di puncak arcane void. Dia tidak takut mati, tetapi dia masih memiliki hal-hal yang belum selesai, dan dia tidak bisa menghadapi penyesalan kegagalan. Selama puluhan ribu tahun, banyak orang berbakat telah lahir di alam batin dan luar. Beberapa dari mereka telah mencapai langkah ketiga, tetapi sampai hari ini, hanya satu pembudidaya gua telah melewati delapan tribane arcane. Hanya satu lagi dan dia bisa dianggap sebagai agung. Dia adalah zan hantu tua. Saat itu, ia gagal dalam tribane arcane kelimanya dan seharusnya mati soverein mengetahui hal ini. Namun, apa yang soverein tidak tahu adalah bahwa hantu tua zan telah memperoleh kekayaan surgawi yang besar. Kekayaan surgawi ini menyebabkan kultivasinya meletus, dan ia telah bertahan sampai ke arcane tribulan ke-delapan dan berhenti sebelum yang ke-sembilan. Mereka yang mencapai tahap void tribulan di benua astral abadi dianggap Grand Exalt. Ini adalah tingkat kultivasi di puncak langkah ketiga, dan jika Anda bisa mengambil langkah legendaris itu ke depan, Anda akan menginjak-injak surga. Tujuh warna surgawi penguasa adalah void tribulan exalt, hanya miliknya level kultivasi bukanlah puncak void tribulan tetapi mid-stage void tribulan. Meskipun dia hanya pada tahap pertengahan, itu memungkinkannya untuk mendapatkan ketenaran di benua astral abadi dan memulai sekte sendiri. Dia membentuk Seven Dao Sek. Wang Lin tidak tahu semua ini, dan pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat ini, dia membuka matanya dan berdiri, memandang ke bintang-bintang. Dia tidak tinggi, tetapi aura yang dia berikan terasa seperti dia bisa mendukung surga. Unggungnya menuju alam batin, dan dia memberikan rasa aman seperti berkat kuno. Matanya dipenuhi dengan ketenangan, dan dia berjalan maju. Dengan langkah ini, ia mendarat di formasi siling rilem yang sekarat. Formasi itu bergetar dan mengungkapkan cahaya yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat merenung, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke bawah. Dengan bang, seluruh formasi rilem siling bergetar dan struktur besar seperti jaring muncul. Formasi itu menampakkan dirinya di seluruh alam batin. Bahkan puluhan ribu pembudidaya yang pulih di Alhaven membuka mata mereka dan melihat formasi penyegel rilem. Kekuatan langkah ini menyebabkan formasi muncul sepenuhnya. Hanya dengan membuatnya mengungkapkan dirinya bisa Wang Lin membiarkan formasi sekarat untuk menyelesaikan yang terakhir dari hidupnya. Anda telah menyegel alam batin dan luar selama bertahun-tahun. Anda telah mencegah alam luar dari invasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan penjaga bagi alam batin. Karena ini, saya akan tunduk kepada Anda. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk di formasi penyegel rilem. Tetapi sama halnya, karena keberadaan Anda, jarang ada penanam langkah ketiga di alam batin saya. Akibatnya, keseimbangan kekuatan antara alam batin dan luar menjadi tidak proporsional. Kehadiran Anda terperangkap dan menyegel alam batin saya. Wang Lin mengangkat tangannya dan tanpa ampun menekannya. Karma print muncul ketika telapak tangan Wang Lin jatuh. Lalu jari-jarinya mengepal dan dia menarik keluar. Karma, ekstrak roh. Wang Lin meraung. Ketika tangan kanannya menarik ke belakang, formasi itu bergetar hebat. Sebuah petir diekstraksi dari formasi. Itu adalah tombak ilusi yang dibentuk oleh petir. Tombak ini berisi guntur yang tak ada habisnya dan merupakan harta suci dari skater Thunder Clan. Wang Lin meremas dan tombak guntur runtuh. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan menerangi ruang di sekitarnya. Karena tombak petir pertama kali menyatu ke dalam formasi, ini adalah pertama kalinya petir diekstraksi dan dihancurkan. Mulai sekarang, roh ini tidak akan ada lagi di dalam formasi. Ketika tombak itu runtuh, formasi mulai bergetar dan retakan halus muncul di sana. Aku tidak tahu siapa yang menciptakan Anda, tetapi Anda sekarat hari ini, jadi menghilanglah. Saya, Wang Lin, akan menyiapkan formasi lain. Formasi ini akan terlahir hanya untuk alam batin saya, hanya akan ada untuk alam batin saya, dan sepenuhnya akan menjadi milik alam batin saya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membanting formasi itu sebanyak enam kali. Enam gemuruh, enam karma, dan enam kepalan tangan. Formasi mulai runtuh secara nyata. Jaring yang tak berujung mulai bergemuruh dan hancur. Lampu merah darah muncul di depan Wang Lin, dan seluruh formasi tampaknya memancarkan cahaya darah. Raungan menyakitkan yang sepertinya bisa meruntuhkan dunia bergema. Sembilan kepala meteor macet tiba-tiba muncul dengan lolongan. Gada itu bergetar dan darah hitam menetes dari kepala. Namun, setelah meninggalkan formasi, itu runtuh dan menghilang di hadapan Wang Lin. Setelah palu meteor, gelombang panas melonjak dan katapel api besar muncul. Kultifator alam batin dan luar yang tak terhitung jumlahnya telah mati untuk itu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kultifator alam batin. Pada saat ini, katapel ditarik keluar dan dengan cepat robek menjadi kabut. Itu kemudian dengan cepat menghilang. Setelah ketapel, cahaya emas bersinar dan pisau emas muncul. Setelah cahaya kemasan, itu adalah cahaya ungu yang mengerikan. Cambuk ungu raksasa muncul. Itu tertutup rune dan diputar seperti ular piton. Setelah cambuk, formasi bergetar aura kuno muncul. Seekor serigala raksasa muncul, dan ditutupi duri. Ada juga banyak hantu yang gelisah di sekitarnya, menunjukkan berapa banyak yang telah terbunuh sebelumnya. Namun, begitu roh-roh formasi ini muncul, mereka semua meledak. Mereka menghilang selamanya dari dunia ini, menghilang dari formasi penyegel rilem. Apa yang dihancurkan bersama mereka adalah roh formasi lain yang belum terbentuk dan masih berupa kabut tebal. Saat itu muncul, itu runtuh. Sekarang tujuh dari sembilan roh formasi telah dihancurkan. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia melihat formasi penyegel rilem yang telah kehilangan enam roh formasi. Itu mulai runtuh yang tidak dapat dipulihkan, menyebabkan guntur bergemuruh. Itu mulai runtuh di seluruh alam batin. Semua penggarap rilem batin bisa melihat runtuhnya formasi penyegel rilem lapis demi lapis. Tidak ada lagi penghalang antara alam batin dan luar. Roh formasi ke-8, Harta Suciklan Kuno Saya, Heaven Splitting Axe. Apakah Anda akan kembali ke tangan saya atau dihancurkan bersama dengan formasi ini? Saya akan memberi Anda pilihan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan gemuruh-gemuruh bergema. Roh formasi ke-8 muncul. Kekuatan roh ini melebihi tujuh sebelumnya. Roh ini adalah Harta Suci para Dewa Kuno, Kapak Pemisah Surga. Saat gemuruh bergema dan formasi runtuh, bayangan kapak raksasa membawa aura Dewa Kuno yang lebat perlahan terbang keluar. Ketika kapak muncul, aura Dewa Kuno meluncur seperti gelombang laut. Aura ini menyebabkan rilem siling formation gemetar bahkan lebih keras. Gemuruh-gemuruh bergema di telinga seseorang dan terus bertahan. Jika Anda memejamkan mata, Anda akan merasakan pembantaian tak berujung yang dihadapi kapak selama bertahun-tahun keberadaannya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak nyawa telah diakhiri oleh kapak ini. Saat kapak muncul, Wang Lin berdiri di depannya. Dia melihat jiwa-jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keluhan mengelilingi kapak, mengeluarkan lolongan hantu. Dari kejauhan, mereka tampak seperti banyak gundukan. Sepertinya kapak membawa jiwa-jiwa maut dan keluar dari neraka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Setelah itu muncul, itu tidak menghilang seperti tujuh roh lainnya. Itu melayang di sana dan menjadi lebih padat. Seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan membuat pilihan. Apakah ia memilih untuk mengenali Wang Lin sebagai tuannya, atau menghancurkan dirinya sendiri? Waktu perlahan berlalu, gemuruh formasi penyegelan alam menjadi lebih keras. Setelah 15 menit, Wang Lin mengerutkan kening, melihat kapak tidak bergerak. Karena kamu tidak mau mengikutiku, maka lenyaplah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan heaven splitting axe. Formasi itu runtuh lebih cepat dan kapak bergetar, dan tubuh raksasanya terbang ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, heaven splitting axe tampaknya melepaskan diri dari formasi penyegel rilem. Itu melolong-melolong surga saat menebang Wang Lin. Harta karun dewa kuno belaka berani menyakiti saya. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Tubuhnya langsung membengkak hingga lebih dari 10 ribu kaki, berubah menjadi tubuh dewa kuno. Tubuh puluhan ribu kaki ini seperti raksasa berdiri di formasi penyegel rilem. Kapak itu mendekat dan Wang Lin meninju itu. Gemuruh yang menyebar-menyebar seperti orang gila dan ruang itu sendiri bergetar. Formasi siling rilem hancur dan runtuh bahkan lebih. Heaven splitting axe tidak dapat memotong dan dihempaskan kembali oleh kekuatan pukulan Wang Lin. Namun, itu juga tidak mudah bagi Wang Lin dia terjatuh ribuan meter. Sebuah luka dalam yang mencapai tulangnya muncul di tinjunya, dan bahkan tulangnya pun retak. Heaven splitting axe sangat kuat. Sementara mundur, mata Wang Lin bersinar, dan ketika tangan kanannya pulih, dia mengulurkan tangan. Lampu darah mengerikan muncul bersama dengan pedang darah. Dia melambaikan tangannya dan pedang darah itu melebar hingga seribu kaki. Cahaya darah sangat menyilaukan. Memegang pedang darah, Wang Lin maju ke depan. Dia mengangkat pedang darah tinggi-tinggi dan mengiris. Sinar mengerikan dari energi pedang ditembakkan ke arah heaven splitting axe. Keduanya adalah harta yang tak terkalahkan, dan mereka bertabrakan berkali-kali, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Pedang dan kapak terus bertabrakan, tetapi kapak itu masih sedikit lebih rendah. Lagi pula, itu tidak memiliki siapapun untuk mengendalikannya dan bergerak berdasarkan semangat harta. Itu didorong kembali. Tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kapak dan cahaya dari kapak menjadi tidak stabil. Pedang Wang Lin jatuh dan dia meraung, aku memberimu yang terakhir kesempatan untuk mengenali saya sebagai pemilik Anda. Terdengar dentuman keras ketika kapak itu jatuh. Ada ledakan dan itu membuka keretakan raksasa di luar angkasa. Pedang darah di tangan Wang Lin menghilang, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju. Sama seperti kapak terbang ke arah keretakan dan kekuatan Dewa Kuno yang mengerikan menyebar, Wang Lin meraih gagang kapak. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun bertahan, dan tidak peduli seberapa keras Heaven Splitting Axe berjuang, itu tidak bisa lepas. Namun, pada saat ini, bayangan Dewa Kuno muncul di kepala kapak dan sepertinya menderu. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia bergegas seperti embusan angin ke arah Wang Lin seolah-olah dia ingin melahapnya. Bayangannya setinggi puluhan ribu kaki dan berbentuk seperti kerucut dia lebih besar di bagian atas tubuhnya. Itu seperti asap yang memperluas lipatan yang tak terhitung jumlahnya saat terbang. Bayangan ini adalah roh harta karun Heaven Splitting Axe. Itu bergegas menuju Wang Lin bersama dengan lolongan. Tubuh sepuluh ribu kaki Wang Lin seperti remaja sebelum seorang pria di masa jayanya rasanya Wang Lin tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, Wang Lin menatap mata bayangan yang berlari ke arahnya dan mengeluarkan raungan. Kamu berani. Saya seorang Dewa Kuno Kerajaan dan saya memiliki warisan yang kuno. Anda ingin melahap saya. Kau sedang merayu maut. Di belakang Wang Lin, kepala kuno raksasa itu muncul dan meraung bersamanya. Seolah-olah badai telah menyapu dari kehampaan dan mendarat di bayangan dari Heaven Splitting Axe. Bayangan itu menjerit ketakutan dan dengan cepat mundur. Tubuhnya terkoyak tapi cepat direformasi. Setelah direformasi, tubuhnya bergetar dan berjuang untuk membungkuk pada Wang Lin. Lalu ia dengan cepat kembali ke surga membelah kapak dan menghilang. Kapak membelah surga tidak lagi berjuang dan perlahan-lahan tenang. Wang Lin mengambil kapak, menggigit ujung tongkatnya, lidah, dan meludahkan darah. Sebuah tanda berwarna darah mendarat di kapak dan menyatu dengannya. Heaven Splitting Axe telah dikirimkan. Kali ini, dia telah menekan kapak dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, ia tidak memiliki kultivasi dan membutuhkan bantuan Lord of the Silent Realm sebelumnya untuk mengendalikan kapak ini. Berbekal kapak raksasa, rambut putihnya bergetar. Pada saat ini, Wang Lin tidak berbeda dengan patungnya di planet Susaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan Heaven Splitting Axe berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan dan menghilang ke bintang dewa kuno ini. Wang Lin menatap formasi penyegel realm yang runtuh dan matanya mengungkapkan cahaya yang aneh. Roh terakhir ini adalah yang paling kuat, dan Lord of the Silent Realm sebelumnya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam roh ini untuk mengendalikan formasi. Namun, ketika celah muncul dan semua hal lain terjadi, penguasa jiwa alam tertutup telah mati. Ini juga menyebabkan roh terakhir kehilangan vitalitas. Ini terkait dengan alasan mengapa formasi itu sekarat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk telapak tangan. Wang Lin menggunakan karma print. Telapak tangannya turun dan mengepal menjadi kepalan. Formasi penyegelan realm yang runtuh mengeluarkan suara keras seolah-olah itu berjuang untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Saat gemetaran, sebuah batu giyok yang rusak diekstraksi. Giyok ini memiliki celah yang dalam di dalamnya dan berisi lebih dari 10 retakan. Salah satunya jelas diciptakan sekitar 100 tahun yang lalu. Itu tidak memiliki aura kuno yang dimiliki oleh retakan lain. Meskipun ada banyak celah di batu giyok, orang masih bisa melihat kata diukir di permukaannya. Kata ini sederhana, itu adalah kata selestial. Celestial, ketika batu giyok itu diekstraksi oleh karma print Wang Lin, formasi penyegel realm mulai runtuh terakhir. Lapisan jaring yang mengelilingi 4 sistem bintang utama runtuh. Keruntuhan ini lengkap, absolut, dan tidak dapat diubah. Saat runtuh, sisa pembudidaya dalam 4 sistem bintang utama adalah semua kaget. Sistem bintang itu sendiri tampaknya bergejolak dan formasi penyegel realm yang telah memerangkap realm batin selama puluhan ribu tahun hancur. Di Laut Awan, Mu Bing Mei, wanita berbaju merah muda, dan Si Zifeng telah berkumpul bersama. Mereka berhenti terbang ketika mereka melihat sistem bintang di sekitar mereka. Mereka masih jauh dari Wang Lin. Namun, ketika formasi penyegel realm runtuh, mereka tidak bisa bergerak maju, jadi mereka berkumpul bersama. Mereka menyaksikan jaring raksasa di bawah mereka pecah, dan keterkejutan yang terjadi ini menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Wang Lin memandangi batu giyok, dan setelah merenung sedikit, dia melambaikan tangan kanannya. Dengan itu, batu giyok benar-benar terbang keluar dari formasi siling realm. Saat itu terbang, itu seperti pohon tanpa akar atau ikan keluar dari air. Itu tersebar menjadi debu. Saat batu giyok hancur, formasi penyegel realm tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, Brilliant Void tidak lagi memiliki formasi siling realm di sekitarnya. Sungai yang dipanggil benar-benar terpapar ke alam luar. Pada saat ini, Alhaven dan Laut Awan benar-benar bebas. Setelah puluhan ribu tahun, penghalang antara alam dalam dan luar telah menghilang, mereka satu lagi. Formasi siling realm yang tampaknya telah ada selamanya dan diingat oleh generasi ke generasi telah runtuh dan lenyap. Tanpa formasi siling realm, kekuatan misterius menghentikan alam batin dari pengumpulan Joss Flame menghilang. Pada saat ini di Alhaven, semua pembudidaya langkah ketiga mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bahkan King Lin adalah pengecualian. Wang Lin telah menghancurkan formasi penyegel realm. Sepanjang zaman, dia adalah orang pertama yang melakukan ini. Yang pertama memiliki keberanian untuk menghancurkan formasi penyegel realm setelah membantai para penggarap realm luar yang menyerbu. Namanya ditakdirkan untuk diturunkan selama puluhan ribu tahun di dunia kultivasi ini karena ia adalah tuan alam semesta tertutup. Bukan dewa tujuh dao sekte dari alam tertutup, bukan dewa alam tertutup di bawah perintah tujuh warna Celestial Sovereins, tetapi dewa alam tertutup dari para penggarap alam batin. Dia akan mengambil kultivator realm batin dari gua ini dan mengejutkan benua astral abadi. Formasi yang dihancurkan tidak berarti bahwa semuanya sudah berakhir. Menciptakan formasi baru milik Wang Lin dan alam batin adalah awal yang baru. Ini adalah langkah pertama menuju rencana Wang Lin untuk membunuh penguasa surgawi. Formasi penyegel realm runtuh dan aura dari sistem bintang kuno masuk, menyelimuti alam batin. Aura ini tidak dikenal tetapi pada saat yang sama akrab. Pada saat paling awal, sebelum formasi penyegel realm muncul, alam batin dan luar adalah satu. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah menghirup aura ini dan banyak pembudidaya telah mengolah aura ini. Beberapa langkah pembudidaya ketiga telah meminjam aura ini untuk membuat alam Joss Flames mereka sendiri untuk mengumpulkan Joss Flames untuk membantu diri mereka berkultivasi. Namun, setelah formasi penyegel realm dibuat, semua Joss Flames diekstraksi dari alam batin sampai tidak ada yang tersisa. Ini menciptakan lingkaran setan selama puluhan ribu tahun hingga alam batin sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan alam luar sama sekali. Namun, hari ini, aura yang telah pergi begitu lama kembali ke batin. Realm, seperti anak berkeliaran yang dikunci dari rumahnya. Suatu hari, pintu akan terbuka dan anak itu akan kembali. Aura yang tidak dikenal namun akrab mengelilingi empat sistem bintang utama. Jika Anda mengatakan aura ini merevitalisasi segalanya, itu akan berlebihan. Namun, keberadaannya memungkinkan para penggarap rilem batin yang baru saja memenangkan kemenangan tragis untuk merasakan harapan. Lapisan jaring formasi terus hancur hingga mereka menghilang sepenuhnya. Selama jam-jam ini, gemuru bergema melintasi ruang. Saat formasi runtuh, suara masuk ke sistem bintang kuno. Ini menyebabkan pikiran para penggarap alam luar bergetar. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi tinggi dan beberapa pembudidaya langkah ketiga terbang keluar dan melihat ke arah alam batin. Mereka mungkin tidak dapat melihat dari mana mereka berada, tetapi mereka jelas merasakan aura dari sistem bintang kuno bergegas seolah-olah itu akan mengisi alam batin. Tidak diketahui siapa yang terbang dengan kaget, tetapi lebih banyak penggarap alam luar terbang keluar dari seluruh sistem bintang kuno menuju alam batin. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada alam batin setelah formasi penyegelan alam runtuh. Wang Lin berdiri di antara bintang-bintang dan dengan tenang melihat formasi penyegel rilem yang telah menghilang. Dia merasakan aura sistem bintang kuno, dan matanya bersinar cerah. Setelah lama, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dia mengeluarkan suara yang bergema di keempat sistem bintang utama di alam batin. Suara ini seperti petir abadi, tetapi semua orang yang mendengarnya dapat dengan jelas mendengar kata-katanya. Hari ini, aku menghancurkan formasi penyegel rilem dan akan membuat yang lain. Formasi ini tidak memiliki nama. Saat kata-kata Wang Lin menyebar, dia melambaikan tangannya. Roda tiga esensi raksasa itu terbang dan berdiri di depannya. Sebuah suara mendengung bergema dan roda raksasa itu mulai tumbuh dan menyebar ke segala arah. Ia berubah dari lebih dari sepuluh ribu kaki menjadi jutaan, puluhan juta, hingga tak ada habisnya. Itu akan menggantikan formasi penyegel rilem dan menjadi formasi baru. Saat menyebar, gemuruh-gemuruh bergema. Saat terus menyebar, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia menunjuk kekosongan di atas. Semua harta yang dihancurkan dalam seratus tahun ini dan semua roh harta yang hilang dalam perang sebelumnya. Hari ini, aku, Wang Lin, memanggil arwahmu untuk datang dari kekosongan dan masukkan formasi saya untuk menjadi abadi. Suara Wang Lin mengandung kekuatan esensi serta pemahaman seumur hidupnya. Pada saat ini, riak tak terlihat menyebar bersamanya sebagai pusat melalui Laut Awan, Alhaven, Brilliant Void, dan Suman River. Saat suaranya bergema setelah riak berlalu, bayangan warna-warni muncul keluar entah dari mana. Bayangan ini adalah pedang, pedang, dan berbagai harta karun. Semua harta ini hancur. Mereka sudah hancur dan hilang, tetapi mereka memiliki semangat. Roh-roh ini mendengar janji Wang Lin tentang keabadian dan semua muncul. Setelah merenung sebentar, mereka semua terbang menuju roda tiga esensi. Ketika mereka menyatu dengannya, mereka menyebabkan roda yang mengembang untuk memberikan rasa keagungan yang kuat. Setelah jutaan roh harta menyatu dengan itu, roda memberikan kekuatan hidup yang kuat. Tuan dari semua roh harta itu telah mati dan roh-roh itu seharusnya menghilang. Namun, ada siklus reinkarnasi di dunia ini, dan roh-roh harta itu telah keluar dari siklus reinkarnasi. Roh harta muncul dari mana-mana dalam empat sistem bintang utama dan menyatu ke dalam roda. Ketika mereka menyatu, roda yang berputar cepat mendapatkan kebijaksanaan ekstrim. Semua planet budidaya tak berdosa yang runtuh selama pertempuran ini. Anda semua memiliki jiwa dan Anda semua memiliki cara hidup Anda sendiri yang aneh. Namun, selama jutaan tahun, banyak dari Anda telah hancur. Hari ini, saya memanggil Anda semua untuk memasuki formasi saya dan menjadi abadi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan saat ia berbicara dengan lembut. Sebagai miliknya kata-kata bergema, bayangan planet yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh empat sistem bintang utama yang kosong. Ada banyak planet budidaya mereka telah lama dihancurkan, tetapi jiwa mereka tidak mau menghilang. Ketika Wang Lin menyuarakan janjinya tentang kehidupan abadi, mereka semua muncul. Ketika jiwa-jiwa planet muncul, setiap debu, setiap meteorit, dan setiap bagian dari benua yang rusak bergetar. Kurang dari P lebih besar dari sebuah lolongan bergema di keempat sistem bintang utama. Partikel-partikel debu, meteorit, dan benua yang tak terhitung jumlahnya terbang bersama jiwa-jiwa planet menuju roda esensi yang berputar. Ketika mereka terus berintegrasi, roda esensi memperoleh bentuk fisik dan meletus dengan tekanan yang berada di luar dunia ini. Wang Lin melambaikan tangannya dan rodanya terus mengembang. Itu akhirnya menyelimuti Segel Cloud dan menyebar ke Alhaven. Itu benar-benar menutupi Suman River dan Brilliant Void. Para penggarap rilem batin semua bersemangat ketika mereka melihat formasi roda yang menggantikan formasi penyegel rilem yang runtuh. Suasana hati mereka adalah sesuatu yang jarang dialami dalam hidup mereka. Dalam sekejap mata, formasi baru muncul, menghalangi alam luar, tetapi itu tidak menghentikan aura alam luar dari memasuki. Formasi ini adalah roda yang ukurannya tidak terbatas. Itu akan bertahan lebih lama dari formasi penyegel rilem, dan penampilannya membentuk zaman baru. Para pembudidaya alam luar yang tak terhitung jumlahnya yang mati di alam batinku. Anda semua telah membunuh banyak orang, dan meskipun Anda semua sudah mati, Anda tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Anda semua harus menebus dosa-dosa Anda. Hari ini, saya, Wang Lin, akan mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa Anda dan membuat Anda menjadi budak untuk mendorong roda saya, untuk bekerja selamanya dan tidak pernah bebas. Mata Wang Lin terbuka dan tangannya membentuk segel sebelum menekan kekosongan, kurang dari P lebih besar dari. Dengan ini, badai berangkat di alam batin. Badai ini dibentuk oleh mantra dan jiwa Wang Lin. Raungan sunyi yang hanya bisa dirasakan Wang Lin di seluruh sistem bintang 4 dari alam batin. Fragmen jiwa yang terdistorsi muncul di antara bintang-bintang. Mereka semua memiliki ekspresi ganas dan berjuang. Namun, mereka segera mengeluarkan tangisan ketakutan ketika badai jiwa Wang Lin mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka ke dalam roda. Beberapa fragment jiwa ini telah mati selama 100 tahun terakhir, tetapi lebih banyak lagi orang yang telah meninggal selama perang sebelumnya melawan alam luar. Badai mengamuk dan disapu oleh Mu Bing Mei dan perusahaan. Itu menyapu awan laut, mengisi Alhaven, lalu melewati sungai yang dipanggil sebelum menyeberangi Brilliant Void dan kembali. Fragmen jiwa yang berduka semua meraung ketakutan ketika mereka ditangkap dan disegel ke dalam roda. Secara khusus, di medan perang pertempuran pertama di Laut Awan, ada lebih dari 100 ribu fragment jiwa. Mereka semua disegel ke dalam roda. Juga, di Alhaven, ada ratusan ribu fragment jiwa. Raungan tanpa suara bergema, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa lolos dari hukuman mereka. Fragmen jiwa ini tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi dan tidak bisa dilahirkan kembali. Mereka sudah mati. Sebuah fragment jiwa adalah kebencian yang diciptakan setelah kematian. Tanpa sesuatu untuk mengumpulkan mereka semua, mereka akan tetap tidak terlihat. Biasanya, makhluk yang menyerap aura ini akan menjadi sangat kejam. Perayaan memiliki efek besar pada pembudidaya, terutama pada pembudidaya dengan budidaya lemah. Jiwa-jiwa mereka semua berasal dari fragment-fragmen jiwa ini. Karena semua fragment jiwa dari semua penggarap alam luar yang mati dari semua perang yang terjadi berkumpul dalam formasi roda, maka jiwa-jiwa mulai muncul di sekitar roda. Lengan mereka mendorong roda besar dan, dengan jutaan fragment jiwa, roda mulai berputar. Setiap putaran akan menyebabkan fragment jiwa ini mengeluarkan raungan yang menyakitkan seolah-olah itu menghancurkan mereka. Namun, semakin banyak rasa sakit yang mereka rasakan, semakin keras mereka mendorong. Siklus ini akan bertahan selamanya. Alam batin, semua senior yang meninggal selama perang sebelumnya, dan sesama pembudidaya. Hari ini, saya, Wang Lin, mengganggu jiwa Anda yang sedang beristirahat untuk membangunkan Anda. Apakah Anda semua bersedia menjadi roh formasi abadi formasi ini? Menjadi jiwa yang akan disembak oleh generasi kultifator alam batin saya. Jika Anda semua bersedia, saya meminta Anda semua untuk datang. Wang Lin menggenggam tangannya di bintang-bintang. Busur ini menyapu sistem bintang gelap seperti angin. Saat angin menyapu, jiwa-jiwa yang tertidur dalam sistem empat bintang itu tampaknya bangkit dari kehampaan. Apakah mereka mati dalam kemuliaan, kesombongan, ketidakberdayaan, atau bertahan hidup? Mereka semua muncul setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Rasa duka menyebar dari mana-mana dalam empat sistem bintang utama. Duka ini berasal dari jiwa-jiwa itu. Meskipun mereka telah mati, jiwa mereka masih tetap saat mereka diam-diam menyaksikan alam batin. Sepanjang zaman, mereka tidak pernah memasuki siklus reinkarnasi. Mereka tidak mau memasuki siklus reinkarnasi, dan mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa berubah menjadi jiwa yang kesal dan menyaksikan dengan sedih. Mereka sedang menunggu hari semua pembudidaya alam luar meninggal. Mereka sedang menunggu hari ketika formasi penyegel rilem akan runtuh. Mereka ingin melihat apakah perang tanpa akhir ini akan berakhir. Saat Wang Lin membungkuh, dia tidak melihat ke atas tetapi mempertahankan postur tubuhnya. Kepalanya lebih rendah, menutupi kesedihan di matanya. Jiwa ilusi muncul dari sistem bintang. Yang pertama kali muncul adalah para penggarap kuno yang hidup sebelum ada alam batin atau alam luar. Mereka adalah generasi pertama kehidupan di bawah alam celestial kuno. Mereka telah menerima ajaran alam celestial kuno. Mereka adalah gelombang pertama kehidupan makhluk hidup di gua. Pakaian mereka membuat mereka tampak seperti orang biadab, tetapi aura yang keluar dari tubuh mereka dipenuhi dengan pemahaman tentang dunia. Ketika formasi penyegel rilem muncul, mereka bingung dan takut. Mereka semua berusaha untuk keluar dari formasi penyegel rilem, tetapi mereka semua mati. Pada saat ini, setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa mereka dipanggil oleh Wang Lin. Mereka muncul di seluruh empat sistem bintang utama dan diam-diam memandang Wang Lin, yang berada di Laut Awan. Apa yang muncul setelah mereka adalah para kultifator yang ada sebelum empat alam surga dihancurkan, langit surgawi keempat alam surgawi. Meskipun mereka bukan surga sejati dari benua astral abadi, di hati Wang Lin, mereka surga nyata. Tak terhitung dari mereka yang mati saat mencoba meninggalkan formasi penyegel rilem. Selama banyak invasi alam luar, banyak yang mati. Meskipun Wang Lin menundukkan kepalanya, dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang sedih itu. Dia ingat dengan jelas ketika pertama kali melihat patung skater Thunder Klan saat pertama kali dia pergi ke tujuh warna alam. Dia melihat ke dalam kenangan patung dan melihat para dewa semua bergegas di formasi penyegel rilem, tetapi mereka semua mati satu per satu. Hari ini, jiwa-jiwa surgawi yang mati ini dipanggil untuk pertama kalinya dari kekosongan sejak mereka mati. Setelah surga datang para penggarap zaman ini, mereka adalah para kultifator yang telah mati selama perang seratus tahun ini. Wang Lin tahu banyak dari mereka, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Namun, jiwa tak berujung yang muncul telah mati untuk alam batin. Kematian mereka perlu diingat oleh keturunan masa depan. Selama berabad-abad, terlalu banyak pembudidaya dan makhluk hidup telah mati selama perang antara alam batin dan alam luar. Tidak ada yang pernah membangun sebuah peringatan untuk para pembudidaya yang mati ini, tidak pada masa kuno atau selama masa selestial. Tidak sampai sekarang Wang Lin memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang telah mati dalam pertempuran. Apakah Anda semua bersedia menjadi roh abadi formasi ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan memandangi jiwa-jiwa itu. Dia berbicara dengan keras kepada semua jiwa itu. Saat Wang Lin berbicara, jiwa tanpa akhir di alam batin menjadi terdistorsi dan berubah menjadi aura tak terlihat yang terbang ke arah Wang Lin. Yang pertama untuk mencapai Wang Lin adalah seorang kultifator kuno. Ekspresinya samar-samar dan jiwanya suram. Dia muncul seribu kaki dari Wang Lin dan menatapnya dengan tajam. Wang Lin mempertahankan postur membungkuh. Jiwa menggenggam tangannya pada Wang Lin. Setelah dia menggenggam tangannya, dia menyerbu ke roda raksasa dan dengan sukarela menjadi salah satu roh formasi. Di belakangnya, jiwa-jiwa yang sudah mati pada zaman kuno semua datang. Mereka semua menggenggam tangan mereka di Wang Lin dari seribu kaki dan memasuki formasi roda tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka masih memiliki kebencian dari kematian mereka, saat mereka menggenggam tangan mereka, tidak ada penyesalan karena mereka rela diintegrasikan dengan formasi roda. Mereka telah mati untuk alam batin, dan bahkan setelah kematian, mereka telah menawarkan jiwa mereka untuk alam batin. Mereka adalah pahlawan dalam kehidupan dan jiwa pahlawan dalam kematian. Satu, dua, sepuluh ribu, dua puluh ribu, seratus ribu, ratusan ribu. Semua pembudidaya kuno yang telah mati muncul dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Mereka datang sendirian, dalam kelompok-kelompok kecil, ratusan, atau puluhan ribu. Mereka semua menyatu dengan formasi setelah menggenggam tangan mereka. Di belakang mereka ada selestial dari empat alam selestial. Mereka datang dari angin, hujan, guntur, dan alam langit petir, tetapi darah yang mengalir melalui mereka masih dari alam batin. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jiwa mereka masih jiwa dari alam batin. Mereka dilahirkan sebagai orang-orang dari alam batin dan mati sebagai jiwa dari alam batin. Mereka secara bertahap muncul di hadapan Wang Lin. Seperti para martir sebelum mereka, mereka menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan menyatu dengan formasi. Adegan ini memicu gelombang di benak banyak orang yang melihat ini. Wang Lin mempertahankan busurnya. Setelah jiwa-jiwa surgawi itu datang, para kultifator yang telah meninggal dalam perang seratus tahun ini. Banyak wajah yang akrab dan tidak dikenal muncul. Mereka semua membungku pada Wang Lin dan kemudian bergegas ke formasi tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka adalah musuh Wang Lin, dan beberapa memiliki hubungan dengan Wang Lin, tetapi pada saat ini, mereka menggunakan yang terakhir dari mereka kekuatan untuk menjaga alam batin. Aura kesedihan memenuhi sistem bintang. Para pembudidaya alam luar yang telah bergegas semua ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Di All Heaven, di 19 planet yang tersisa, semua pembudidaya berdiri dan membungku pada bintang-bintang tanpa ada yang memimpin mereka. Master Cloud Selatan, Si Tunan, Master Hong San, King Lin, dan yang lainnya semua berdiri tanpa kecuali. Mereka menatap langit dengan kesedihan dan rasa hormat. Tidak hanya mereka, tetapi dalam sistem tiga bintang lainnya, beberapa kelompok pembudidaya alam batin yang tersisa semuanya memandang ke atas. Kenangan perang melintas di depan mata mereka dan mereka membungku pada bintang-bintang. Ada juga tiga wanita yang berkumpul di laut awan dan masih agak jauh dari Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan ketika mereka membungku pada bayang-bayang yang terbang. Juga pada saat ini, di Brilliant Void, dalam sistem bintang yang kosong, Old Ghost San mengungkapkan ekspresi muram yang langka. Dia berdiri di sana memandangi jiwa-jiwa yang melayang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Kai, Li Dong, Chang Yi, apa kalian semua di sini? Kalian semua sudah mati sejak dulu dan hanya aku yang masih hidup sekarang. Pada saat itu, kami berspekulasi mengapa alam batin dan luar bertarung. Saya tidak berpikir suatu hari nanti akan menjadi sumber perang yang sangat saya benci. Kami bersumpah untuk mengubah semua ini, untuk menghancurkan formasi penyegel rilem dan biarkan alam batin berjalan keluar. Namun, mereka tidak tahu apa yang saya temukan dari asal surga. Saya menemukan rahasia yang mengejutkan. Kesedihan muncul di dalam Old Ghost San. Meskipun dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di gua, dia masih seorang kehidupan yang lahir di gua. Dia tidak tanpa emosi. Saat Wang Lin memanggil jiwa-jiwa itu, hatinya terasa sakit menyengat. Dia tertegun, dan kebingungan memenuhi matanya. Setelah waktu yang lama, dia membungkuk pada jiwa-jiwa itu. Namun, tepat ketika dia membungkuk, ekspresinya menjadi terdistorsi dan menyakitkan. Seolah-olah sebuah kekuatan telah meletus dari tubuhnya, mencegahnya dari membungkuk kesemut alam yang lebih rendah ini. Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda tidak dapat menghentikan saya dari membungkuk kepada jiwa-jiwa ini yang membuat saya merasa bersalah. Mengepalkan giginya dan mengatakan kata demi kata ini. Dia mengabaikan kekuatan yang mencoba menghentikannya dan menyelesaikan haluan. Pada saat yang sama, di sungai yang dipanggil, pada sebuah meteorit yang bahkan Wang Lin tidak memperhatikan dengan akal ilahi, Olsir perlahan membuka matanya. Ekspresi tenang. Dia memperhatikan jiwa-jiwa yang dipanggil dari bintang-bintang dan merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia melangkah keluar dari meteorit dan berdiri di sana, menatap jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus menjadi orang pertama yang membangkitkan ingatan saya, Namun, saya masih seorang pembudidaya alam batin, Anda semua berhak mendapatkan busur dari lelaki tua ini. Olsir menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya ketika dia membungkuk pada bintang-bintang. Juga di Suman River, ada seseorang yang bahkan Olsir tidak perhatikan. Ini adalah pemuda yang datang dari pembalasan ilahi Wang Lin, dari keretakan yang mengarah ke alam surga wikuno. Dia sedang duduk dan tubuhnya buram tidak mungkin melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, dia membuka matanya dan ada kilatan cahaya kemasan di pandangannya. Kemudian penghinaan muncul di matanya, apa gunanya membungkuk kepada jiwa-jiwa yang menyedihkan ini? Sekelompok burung yang dikurung. Saya tidak dapat menemukan tempat yang disebutkan oleh Paman Guru Ma, jadi saya tidak akan repot. Menghitung waktu, Paman Guru Ma harus segera bangun. Gua tujuh dao sekte ini menjadi semakin menarik. Sebelum Wang Lin, jiwa-jiwa yang tak berujung itu memegang tangan mereka dan memasuki formasi roda. Setelah mereka semua masuk, formasi roda yang sangat besar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini lembut bagi para pembudidaya alam batin, tetapi bagi para pembudidaya alam luar, itu adalah tatapan yang menyakitkan. Di bawah cahaya ini, seseorang dapat dengan jelas melihat jiwa-jiwa pembudidaya alam luar yang tak terhitung jumlahnya di bawah roda raksasa. Mereka perlahan mendorong roda seperti budak. Ketika budak-budak kultifator luar mendorong, ada banyak jiwa dari alam batin yang duduk di atas roda, bertindak sebagai roh formasi dari formasi ini. Saat rodanya diputar, gemuruh yang menggema-bergema di bintang-bintang. Hukum dunia telah diubah. Para pembudidaya rilem batin bisa pergi ke alam luar melalui formasi ini, tetapi peladang rilem luar tidak bisa masuk. Pada saat yang sama, penampilan formasi ini tidak menghalangi aura yang berasal dari kuno sistem bintang. Itu hanya menghentikan para kultifator yang tidak datang dari alam batin semua klan dengan tanda di antara alis mereka. Karena aura dari sistem bintang kuno, alam batin sekarang bisa mengumpulkan joss flames untuk diolah. Rantai yang ada di sekitar penggarap rilem batin menghilang. Ketika semua jiwa dari alam batin memasuki formasi roda, Wang Lin melambaikan tangannya. Rambut putihnya berkibar tanpa angin, matanya menunjukkan cahaya aneh, dan dia mengaum. Formasi roda yang tidak disebutkan namanya, aktifkan. Saat dia meraung, roda itu formasi bergemuruh dan meluas dalam hirup pikuk. Saat diputar, ia tumbuh ke tingkat yang mengejutkan. Roda ini tidak hanya menghalangi laut awan dari alam luar. Sebaliknya, itu melayang di bawah alam batin dan menyelimuti seluruh alam batin. Jika seseorang melihat terlalu jauh, mereka akan melihatnya dengan jelas. Alam batin seperti lingkaran, dan di luar lingkaran adalah alam luar. Pada saat ini, formasi roda ini adalah lingkaran besar di bawah alam batin, sepenuhnya menutupi alam batin. Wang Lin melambaikan tangannya dan roda dengan cepat meluas ke ruang yang milik alam luar. Gemuru-gemuru bergema melintasi alam batin dan luar. Itu menyebar melalui semua domain bintang di gua dan menyebabkan gua bergetar. Saat roda berputar dan meluas dengan cepat, para pembudidaya alam luar mundur ketakutan. Beberapa dari mereka terlalu lambat dan tertabrak roda. Mereka mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka ditarik ke dalam formasi di bawah ini. Mereka bergabung dengan para budak yang mendorong formasi. Sebagai roda berkembang pesat, alam batin diperluas tanpa batas. Semua area yang diselimuti oleh roda akan menjadi bagian dari alam batin. Ini adalah invasi, invasi yang tidak disamarkan. Wang Lin bergumam, orang yang menciptakan formasi penyegel rilem tidak adil. Mengapa alam batin hanya diberi ruang sebanyak ini? Hari ini, aku, Wang Lin, akan menggambar ulang wilayah dengan roda tanpa nama ini. Saat formasi roda meluas, alam batin langsung melebar hingga 20%. Perluasan alam batin berarti bahwa alam luar telah menyusut. Ada planet yang tak terhitung jumlahnya dalam 20% ekspansi. Fana tetap ada, tetapi semua pembudidaya dengan tanda di antara alis mereka lolos. Jika mereka terlambat untuk berlari, tubuh mereka akan berubah menjadi abu dan jiwa dan jiwa asal mereka akan menjadi budak formasi. Titik, jiwa Anda tidak bisa hidup selamanya seperti jiwa para kultifator, tetapi Anda masih ada. Anda semua tidak bersalah. Hari ini saya, Wang Lin, mengirim Anda kembali ke siklus reinkarnasi dengan roda ini. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke kekosongan. Ruang di alam batin bergetar. Aura seperti asap muncul ke segala arah dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Mereka membentuk pusaran tak terlihat sebelum Wang Lin. Pusaran ini berisi jiwa-jiwa manusia, yang jauh lebih banyak dari para pembudidaya. Pusaran yang dibentuk oleh jiwa-jiwa meraung di samping Wang Lin. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, pusaran bergerak ke arah roda yang mengembang. Dalam sekejap, jiwa-jiwa fana tak berujung itu memasuki formasi roda. Meminjam roda, mereka dikirim ke siklus reinkarnasi surga yang ada. Ketika jiwa fana memasuki formasi, kekuatan mereka membantu formasi berkembang dari 20% menjadi 30%. Saya, Wang Lin, sebagai kultifator alam batin, akan menjaga tempat ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya akan menyerahkan segalanya dan memasuki formasi untuk menjadi roh formasi pertama. Mata Wang Lin tenang ketika dia melangkah maju dan tubuhnya menyatu dengan formasi. Sinar cahaya bersinar ketika tubuhnya benar-benar menyatu dengan formasi. Dia kemudian duduk dan formasi roda diperluas menjadi 40%. Alam batin sekarang 40% lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, formasi roda tampaknya mencapai batas dan berhenti menyebar. Semburan cahaya menyebar dan sepertinya menyebar tanpa akhir. Seluruh alam batin tampaknya diselimuti dalam cahaya silindris. Tubuh Wang Lin menyatu dengan formasi di Cloud C. Dia duduk dan Kaisar Tunku muncul di hadapannya. Dia menutup matanya dan memulai 3 tahun penjagaannya. Pergolakan ini telah menyebabkan alam batin meluas sebesar 40%. Sistem 4 bintang telah meluas dan planet kultivasi yang tak terhitung jumlahnya tanpa kultivator telah muncul di alam batin. Itu seperti menyuntikkan kehidupan ke alam batin. Namun, untuk alam luar, itu adalah pukulan telak. Sampai sekarang, Soverein masih belum muncul. Dia sedang duduk di istananya yang lain, menatap di mana Wang Lin berada. Dia hanya memiliki kekuatan 2 tembakan, itu tidak mungkin salah, hanya 2 tembakan. Namun, mantra 3 umur saya sudah digunakan sekali sebelumnya, jadi sekarang hanya ada 1 kehidupan yang tersisa. Saya harus membuatnya menggunakan 2 tembakan lainnya selama 3 tahun ini. Setelah kekuatan haluan hilang, dia tidak akan bertahan bahkan 1 pukulan dari saya. Ekspresi Soverein muram dan ada rasa dingin di matanya. Ketakutannya terhadap Wang Lin telah melampaui orang yang memaksanya untuk meninggalkan alam batin dengan 1 raungan. Tuan Miao Yun, setan menguasai sembilan surga, dan kehancuran besar semua terperangkap di makam kuno bersama dengan selir keempat. Jika keempatnya bisa keluar, maka mereka mungkin bisa menyerap tembakan itu. Soverein berdiri dan hendak pergi ketika dia berhenti. Matanya menyala dan dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah batu giyok muncul. Dia meninggalkan seutas indera ilahi di batu giyok dan kemudian melemparkannya. Giyok menghilang tanpa jejak. Soverein Kauncil, dengarkan perintah ini. Kumpulkan semua kekuatan yang tersisa dan luncurkan serangan ke formasi yang baru terbentuk. Hancurkan dalam waktu 3 tahun dengan segala cara. Semua pembudidaya langkah ketiga di sistem bintang kuno, dengarkan pesanan saya dan pergilah ke Soverein Kauncil. Dengarkan perintah mereka dan hancurkan formasi ini. Semua pembudidaya langit kelima dari semua klan, berkumpul di Soverein Kauncil dan menerima penyempurnaan Void Puppet. Jika Anda tidak patuh, seluruh klan Anda akan dihancurkan. Buka rumah harta Soverein Kauncil dan keluarkan pemanggilan rahasia kuno. Ambil darah 100 ribu pembudidaya untuk membuka tatanan kekaisaran kuno. Ekspresi Soverein suram dan ada kedinginan di matanya. Setelah mengirimkan serangkaian ordre, ia terbang ke jarak. Dan ada juga Dao Master Blue Dream. Tubuh selir kelima adalah istrinya, dan jiwa istrinya masih ada dalam selir kelima. Soverein diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengungkapkan tatapan tegas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di gunung biru dari klan Sutera Biru. Penguasa melayang di sana, mendengarkan nada sedih. Setelah lama, dia melambaikan lengan bajunya dan berbicara ke arah pondok di atas gunung. Teman lama Blue Dream, apakah anda tahu apa yang terjadi di alam batin? Musik sitar bergema dan butuh beberapa saat sebelum tenang. Suara Dao Master Blue Dream datang dari rumah. Saya tahu. Jika anda dapat memancing satu tembakan darinya, saya bersumpah untuk menggunakan kekuatan garis keturunan selestial saya untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu anda memaksa jiwa kelima. Selir keluar. Keheningan datang dari kabin. Penguasa yakin Blue Dream tidak akan menolak. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul lagi, dia berada di samping celah dalam sistem bintang kuno. Dia tidak masuk, tetapi matanya menyala dan akal ilahinya yang kuat menyebar. Selir ketujuh. Anda telah berada di budidaya pintu tertutup sampai sekarang dan luka-luka anda telah lama pulih. Jika kamu tidak bertindak, maka perjanjian kita akan batal. Setelah lama, suara tenang datang dari celah. Aku akan bertindak. Soverein melihat celah dan pergi. Dia pergi ke banyak tempat dan memanggil semua kekuatan dalam sistem bintang kuno. Akhirnya, dia muncul jauh di dalam sistem bintang kuno, di mana ada sembilan fragment mengambang bersama untuk membentuk benua melingkar. Ada formasi tak terlihat menyelubungi daerah ini. Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan celestial, mereka tidak dapat melangkah ke formasi ini. Soverein dengan hormat berdiri di salah satu fragment dan membungkuk. Murid menyapa guru. Ada sembilan fragment mengambang ini, dan mereka membentuk lingkaran. Mereka bergerak di jalur yang aneh dan suara yang mereka buat bergema di seluruh sistem bintang. Karena formasi, siapapun yang tidak memiliki garis keturunan langit bahkan tidak dapat melihat semua ini. Bahkan jika mereka lewat, mereka akan mengabaikan tempat ini. Tanpa garis keturunan langit, Anda tidak dapat merasakan formasi tak terlihat yang menghalangi Anda. Soverein dengan hormat membungkuk di salah satu fragment. Tujuh dari sembilan fragment merilis tujuh warna berbeda dan berkumpul untuk membentuk pelangi. Dua fragment yang tersisa pucat tanpa cahaya. Mereka dibayangi oleh cahaya tujuh warna. Saat cahaya tujuh warna terus menyala, sebuah bayangan perlahan muncul di antara cahaya tujuh warna. Tidak lama kemudian, sosok itu menjadi jelas dan berjalan keluar dari cahaya. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat orang ini, ia akan mengenalinya sebagai tujuh tawis berwarna yang muncul di tujuh kerajaan berwarna ketika dia menyelamatkan King Sui. Murid menyapa guru. Soverein diam-diam merenung sejenak ketika dia melihat sosok tujuh berwarna di depannya. Ada tatapan yang rumit di matanya. Alam luar telah kalah dalam pertempuran melawan alam batin. Sebelumnya, guru meminta murid untuk mengirim busur Liguang ke alam batin, dan sekarang berada di tangan Wang Lin. Saya tidak bisa melawannya, guru. Tolong beri instruksi. Cahaya tujuh warna berkumpul di tujuh warna tawis. Ekspresinya tenang dan tatapannya menyapu tubuh Soverein. Apakah dia benar-benar gila? Tujuh tawis berwarna tiba-tiba berbicara. Penguasa gemetar dan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan mengangguk. Saya kira tidak? Tujuh tawis tersenyum dan melihat kekejauhan. Matanya mengungkapkan cahaya aneh. Saya akan membantu Anda membuka makam kuno dan membiarkan orang-orang keluar. Ada pun apa yang harus dilakukan selanjutnya, Anda bisa menghadapinya sendiri. Permainan ini hampir berakhir. Yang ketiga telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bereinkarnasi berkali-kali. Kali ini, mereka harus keluar. Tujuh tawis berwarna tersenyum dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Soverein ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah Wang Lin yang ketiga? Selain kamu, aku, hantu Tuazan, dan beberapa lainnya semua bisa menjadi yang ketiga. Dia terlalu tersembunyi, atau mungkin dia bahkan belum tahu identitasnya sendiri. Adapun Wang Lin ini, dia sepertinya tidak. Tapi itu bukan tidak mungkin, kata tujuh tawis berwarna-warni perlahan. Soverein mendesah dalam hatinya. Dia menggenggam tangannya pada tujuh tawis berwarna dan berbalik untuk pergi. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Dia tidak melihat ke belakang tetapi berbicara dengan nada serius. Ketika kamu meminta saya untuk menyembah kamu sebagai guru saya, saya setuju. Hal yang Anda janjikan kepada saya. Tuanmu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Saat saya melahap yang ketiga, hantu Lamazan tidak akan menjadi lawan saya. Maka mantan Tuanmu akan menjadi obat kuatku. Tawis tujuh warna tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi cahaya tujuh warna dan menghilang. Soverein mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin sedang duduk di dalam formasi roda tiga esensi, dan di bawahnya adalah Kaisar Furness. Ada dua pembudidaya arcane void di dalam. Satu adalah lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya adalah selir kelima. Mantra dua orang ini mengejutkan, dan mereka hanya bisa dipenjara di dalam Emperor Furness. Wang Lin tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Pada saat ini, matanya terpejam ketika dia duduk di atas Kaisar Furness, menekan dan menyegelnya. Penjaga selama tiga tahun, tiga tahun paling sulit. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, tiga sinar cahaya samar-samar muncul di laut awan, yang telah berkembang pesat. Mereka berubah menjadi siluet tiga wanita. Ketiga wanita itu berjarak kurang dari 10 ribu kaki dari Wang Lin. Mereka melayang di sana, menatap punggung Wang Lin. Punggung ini sangat suram dan menimbulkan rasa kesepian. Namun, sosok ini juga memunculkan perasaan seperti gunung. Dia seperti gunung yang duduk di sana dan melindungi alam batin. Yang pertama naik adalah si Zifeng. Sosoknya lemah dan dia perlahan berjalan maju 10 ribu kaki. Dia menatap Wang Lin, yang matanya tertutup, dan mengungkapkan tatapan lembut. Senyum indah mekar di wajahnya. Aku sudah memikirkannya. Saya tidak ingin menjadi murid Anda. Saya tidak pernah ingin menjadi penggarap seperti kita hidup sangat lama. Saya tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Saya hanya ingin satu tahun dalam hidup Anda. Hanya satu tahun sudah cukup, Anda akan menjaga alam batin selama tiga tahun. Biarkan saya menemani Anda selama satu tahun, kata si Zifeng lembut. Wang Lin merenung diam-diam. Matanya masih tertutup dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah satu tahun, saya akan pergi. Jika saya mati, maka saya akan menghilang. Jika saya hidup, saya akan berkultivasi dalam damai. Anda tidak perlu berbicara, Anda tidak harus melihat saya, tetapi saya akan berada di sini. Anda tidak dapat mengusir saya. Si Zifeng tidak keberatan dengan sikap Wang Lin. Dia duduk di sampingnya dan diam-diam menatapnya. Dia sudah menjadi wanita cantik, dan dia bertambah tua seiring berjalannya waktu. Namun, pada saat ini, di samping Wang Lin, dia merasa seperti telah kembali kelebih dari seribu tahun yang lalu. Wang Lin adalah orang pertama yang dia sukai dan juga yang terakhir. Di antara waktu yang tak ada habisnya itu, dia tidak lagi muda. Dia juga bisa merasakan bahwa Wang Lin tidak memilikinya di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka hanya bersama untuk waktu yang sangat singkat. Mungkin dia hanya seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Dia mengerti semua ini. Si Zifeng tidak ingin selamanya, dia hanya menginginkan ini satu tahun. Satu tahun menemaninya untuk mengakhiri kehidupan cinta ini. Dia adalah seorang wanita tanpa keberanian, tapi sekarang dia mengerahkan keberaniannya dan mengatakan semua hal itu kepada Wang Lin. Meskipun dia terlihat tenang, hatinya takut. Takut bahwa Wang Lin bahkan tidak akan memberinya tahun itu. Dia memandang Wang Lin dan menggigit bibir bawahnya. Wang Lin tidak membuka matanya dan tidak memandangnya. Dia dengan tenang berkata, Kamu bisa pergi. Baris ini sepertinya menghilangkan semua kekuatan si Zifeng, dan wajahnya segera berubah pucat. Saya hanya meminta satu tahun, Wang Lin, beri aku satu tahun, oke, dalam keheningan Wang Lin, suara si Zifeng bergetar dan uap air memenuhi matanya. Meskipun dia adalah wanita yang lemah, dia tidak pernah banyak menangis. Beberapa air mata pendek itu sebagian besar diberikan kepadanya oleh sosok yang tak terlupakan di depannya. Hubungan naas, kata-kata guru sepertinya masih bergema di telinganya. Satu tahun? Hanya satu tahun tidak cukup. Wang Lin, aku tahu kamu tidak bisa menerimaku, tapi aku hanya ingin satu tahun. Apakah satu tahun terlalu lama, Wang Lin tetap diam dan tidak membuka matanya. Si Zifeng merasakan sengatan dalam di hatinya. Dia bangun dengan seringai yang menyedihkan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia merasa seperti aktor konyol yang berbicara sendiri. Akhirnya, semua kata-katanya berubah menjadi duri yang menusuk hatinya sendiri. Perasaan ini sangat menyakitkan. Desahan panjang datang dari Wang Lin dan dia membuka matanya. Dia memandang si Zifeng, pada wanita yang memiliki ingatannya. Tatapannya menjadi lembut dan dia berbicara dengan lembut. Aku akan memberimu satu tahun. Wang Lin tidak tahu apakah dia bisa menghidupkan kembali Limuan. Dia tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan gua ini mungkin dia akan mati. Setelah mempelajari semua rahasia ini, kekuatan apa yang dia miliki untuk menolak permintaan wanita ini hanya satu tahun. Dia tahu bahwa jika dia menolak lagi, wanita ini akan layu dan akhirnya menjadi bagian dari ingatannya. Mungkin dia masih ingat seorang wanita bernama si Zifeng bertahun-tahun dari sekarang. Air mata si Zifeng mengalir keluar. Ini adalah air mata dari emosi yang sangat rumit. Dia diam-diam duduk di sebelah Wang Lin. Si Zifeng bergumam dengan lembut, satu tahun sudah cukup. Wang Lin, aku tidak akan mengambil waktumu lagi. Di kejauhan, Mubing Mei dan wanita berbaju merah muda diam-diam merenung. Mereka duduk 10 ribu kaki jauhnya. Ketika mereka tiba di sini, mereka mencapai kesepakatan. Satu tahun masing-masing. Satu tahun tidak lama. Itu tidak lama untuk manusia, dan bahkan lebih lagi bagi para pembudidaya. Seringkali, satu sesi kultivasi atau satu periode budidaya pintu tertutup akan membuat beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Namun, untuk si Zifeng, dia berharap tahun ini akan berlalu dengan lambat. Wang Lin bukan orang yang pandai berbicara, terutama dengan perempuan. Dia sering tetap diambahkan ketika dia bersama limuan. Dia sering menatapnya dengan tatapan lembut. Dalam sekejap mata, tiga bulan tahun pertama berlalu. Selama tiga bulan ini, Wang Lin jarang berbicara, tetapi si Zifeng sangat puas. Mereka berdua melewati tiga bulan duduk di formasi ini. Dia tahu Wang Lin menyukai anggur. Di depannya ada panci kecil dengan air mendidih di dalamnya. Ada kendi anggur di dalam air mendidih. Dia menggunakan air mendidih untuk memberi makan yin anggur. Airnya mendidih, tapi anggurnya belum dihangatkan. Angin dingin yang seharusnya tidak ada bertiup dan menyebabkan riak muncul di permukaan air yang mendidih. Emas muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sistem bintang kuno. Dia melihat sinar cahaya berkumpul ke arahnya. Itu adalah tentara yang direformasi dari alam luar. Di antara para pembudidaya ini, ada lima orang yang meletus dengan aura pembudidaya langkah ketiga. Mereka terbang seperti lima panah. Selain lima orang ini dan seratus ribu pembudidaya, ada kereta perang puluhan ribu kaki didorong oleh para pembudidaya. Gemuru bergema-bergema melintasi sistem bintang yang tenang. Suara ini menjadi lebih keras dan lebih keras sampai rasanya seperti guntur turun. Mereka ada di sini. Sekilas kedinginan muncul di mata Wang Lin. Kereta-kereta itu tertutupi oleh kulit binatang buas yang tidak dikenal. Pada pandangan pertama, mereka sama sekali tidak terlihat seperti kereta, kecuali binatang buas purba. Ada rune rumit yang digambar merah terang pada kulit binatang buas. Mereka berkedip-kedip di kegelapan ruang, membuat mereka terlihat lebih aneh. Selain kereta perang ini, raungan datang dari kejauhan. Di belakang seratus ribu pembudidaya, ada tablet batu raksasa yang dibawa oleh seribu pembudidaya toples. Tablet batu ini tingginya sekitar sepuluh ribu kaki, dan mereka memancarkan aurakuno. Yang lebih mengejutkan adalah sembilan rantai di sekitar tablet batu. Ada peti mati di ujung setiap rantai. Setiap peti mati memiliki tinggi ribuan kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti gurita, membuat pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah kekuatan baru yang telah dikumpulkan oleh alam luar. Ini adalah pertempuran pertama untuk membunuh Wang Lin dan menghancurkan formasi ini. Alam luar telah kehilangan terlalu banyak pembudidaya. Orang-orang yang telah berkumpul di sini adalah batas dari alam luar. Wang Lin melihat para pembajak alam luar yang ganas ini di luar formasi dan dingin di matanya menjadi lebih kuat. Sizi Feng melihat semua ini dan wajahnya menjadi pucat. Wang Lin bangkit dari duduk dan berdiri di atas kaisar furnace. Rambut putihnya bergetar. Sizi terus menghangatkan anggur. Kata-kata Wang Lin tenang dan kemudian dia melangkah maju. Pakaian putihnya berkibar dan perasaan anggun memenuhi tubuhnya. Pikiran Sizi Feng yang awalnya terguncang segera ditenangkan oleh kata-kata Wang Lin. Dia mengangkat tangannya yang indah dan menggerakkan rambut di depan wajahnya di belakang telinganya sambil tersenyum. Dia mengangguk. Gemuruh menggema bergema di luar formasi. Seratus ribu pembudidaya tidak mendekat tetapi berhenti jauh. Mereka jelas tahu seberapa kuat Wang Lin dan formasi ini. Mereka duduk dan menunjuk di antara alis mereka. Dengan ini, jiwa asal dari seratus ribu pembudidaya alam luar ini terbang keluar. Jiwa asal seratus ribu kultifator melepaskan cahaya mengerikan yang menerangi sistem bintang gelap. Saat seratus ribu jiwa asal terbang, lima langkah ketiga kultifator berjalan keluar. Mereka adalah pembudidaya langkah ketiga terakhir yang tersisa di alam luar selain dari beberapa yang terbatas. Namun, sekarang mereka harus keluar karena Sovereign Council telah mengirimkan perintah. Bahkan jika seluruh alam luar mati, mereka harus mati bertarung. Pada saat ini, mereka berlima duduk di sana dalam barisan. Mereka tahu seberapa kuat Wang Lin. Bahkan jika mereka semua menyerang sekaligus, mereka mungkin bukan Lord of the Salad Realm Wang Lin. Namun, dengan bantuan seratus ribu asal jiwa dan rahasia kuno dari Sovereign Council, mereka percaya mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Lima dari mereka membentuk segel dan menekan bagian belakang orang di depan mereka. Gemuruh-gemuruh bergema, kekuatan kelima bersatu dan melonjak ke orang di depan. Orang pertama adalah seorang pria tua dengan rambut putih. Dia memiliki ekspresi serius, dan ketika kekuatan empat pembudidaya di belakangnya melonjak ke dalam dirinya, rambutnya bergerak tanpa angin. Matanya bersinar seperti tidak pernah bersinar sebelumnya. Dengan kultivasi saya, garis keturunan saya, memanggil mantra kuno. Dao pemecah surga, satu dao memadamkan kekosongan. Lelaki tua itu meraung sambil menunjuk dengan jarinya. Sebuah cahaya terang melintas dan pedang setinggi seratus ribu kaki muncul. Setelah pedang itu muncul, seratus ribu jiwa asal menyerbu ke dalamnya, dan itu mengeluarkan aura yang kuat. Tebasan, pria tua berambut putih itu meraung. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah tiga formasi roda esensi Wang Lin. Pedang seratus ribu kaki telah mengumpulkan seratus ribu jiwa asal dan kekuatan penuh dari lima pembudidaya langkah ketiga. Kemudian, melalui mantra kuno ini, kekuatan ini diubah menjadi kekuatan pemecah surga yang menebas. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat mengejutkan. Pedang raksasa segera mulai tumbuh dari seratus ribu kaki dan berkembang puluhan kali sampai ukurannya tidak terbatas. Itu memangkas menuju formasi roda. Wang Lin melangkah maju dan berdiri di dalam formasi. Dia dengan tenang menyaksikan pedang mendekat dan tidak melakukan apa-apa. Dia membiarkan pedang itu mendekat dengan lolongannya yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang itu mencapai roda dan gemuruh yang menggema-bergema di seluruh sistem bintang. Riak dengan cepat menyebar di seluruh formasi. Seluruh formasi roda bergetar dan suara berdengung bergema, tetapi tidak rusak sama sekali. Ketika pedang itu mendarat, jutaan jiwa kultifator rilem luar di penjara mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan mulai mendorong roda. Saat roda perlahan-lahan berputar, jiwa-jiwa para pembudidaya alam batin muncul dengan cambuk di tangan mereka dan mencambuk jiwa-jiwa pembudidaya alam luar. Berkat cambuk, jiwa-jiwa yang marah itu mulai menjerit lebih menyedihkan lagi. Rasa sakit ini diubah menjadi kekuatan untuk memutar roda. Saat gemuruh bergema, roda berputar sekali. Saat menyelesaikan belokan, kekuatan pantulan yang tak terbayangkan meletus dari formasi. Pasukan pergi ke pedang raksasa dan mengirimnya terbang kembali sebelum hancur berkeping-keping. Saat runtuh, seratus ribu jiwa asal tersebar dan menjadi redup. Mereka tidak mati, tetapi mereka semua tersebar. Lima langkah pembudidaya ketiga semuanya menjadi pucat. Darah mengalir keluar dari sudut mulut orang tua yang memimpin mereka, tetapi niat bertarung di matanya mengerikan. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Suara seraknya bergema di seluruh sistem bintang. Ekspresinya ganas ketika dia meraung, seratus ribu jiwa asal, seratus ribu kultifator, memadatkan semua kekuatan hidup. Padatkan tahun-tahun kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kami seratus ribu pembudidaya mengorbankan seluruh kekuatan hidup kami dengan imbalan serangan dari zaman kuno untuk menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. Pria tua dan empat di belakangnya meludahkan darah. Pada saat yang sama, tubuh seratus ribu pembudidaya semuanya batuk darah. Apakah mereka muda atau setengah bayar, mereka semua langsung menjadi tua. Mereka yang sudah tua mengeluarkan bau busuk. Pukulan yang akan menghabiskan tenaga hidup seratus ribu petani sudah cukup untuk mencapai puncaknya. Ketika dunia lahir, dunia gelap dan tidak ada terang atau kehidupan. The Ancient Celestial Sovereign turun dan menciptakan kehidupan. Dia memanggil cahaya dunia kuno untuk mencerahkan dunia ini. Saya menawarkan seratus ribu jiwa sebagai pengorbanan untuk memanggil perjanjian kuno untuk memanggil cahaya kuno itu. Cahaya ini melahirkan semua kehidupan tetapi juga menghancurkan semua kehidupan. Suara lelaki tua yang terdistorsi itu bergema. Saat suaranya menyebar, seratus ribu jiwa asal berkumpul seperti orang gila, membuatnya sulit untuk memisahkan mereka. Mereka membentuk kabut tebal yang menyebabkan bagian dari sistem bintang ini menjadi gelap. Kabut yang dibentuk oleh seratus ribu jiwa asal mulai perlahan-lahan berputar. Bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai membentuk pusaran raksasa. Pusat itu seperti lubang hitam yang mengarah ke dunia lain. Saat pusaran berputar, sinar cahaya keluar dari lubang hitam. Cahaya ini berwarna kemasan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat terbang keluar. Saat itu ditembakkan dari pusaran, daerah sekitarnya diterangi oleh cahaya kemasannya. Bahkan roda tiga esensi mulai melambat setelah muncul, tampak seolah-olah itu akan berhenti. Jiwa-jiwa dendam yang tak terhitung mengeluarkan suara mengaum yang menyakitkan. Gas hitam tersebar dari tubuh mereka seolah-olah mereka akan menghilang dari formasi. Jauh, di sistem bintang kuno, Soverein memandang. Meskipun dia jauh, dia masih bisa dengan samar mengamati pertempuran ini. Orang tua ini tidak peduli dengan kehidupan para pembudidaya gua. Bahkan saya akan merasa sulit untuk berurusan dengan mantra ini yang dibentuk oleh kekuatan hidup seratus ribu pembudidaya. Saya ingin melihat apakah Anda menggunakan busur atau tidak. Wang Lin berdiri dalam formasi, melihat aura yang datang dari sinar cahaya yang keluar dari lubang hitam. Dia telah merasakan aura ini sebelumnya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke alam luar. Alam payung pembakaran, terbuka untuk membakar dunia. Di alam luar, raksasa, terbuka, payung api muncul. Saat payung muncul, cahaya kemasan didorong kembali dan api destruktif menyebar. Dau tujuh warna, mengubah langit dan bumi. Ketika cahaya emas dan api merah berbenturan, kata-kata Wang Lin bergemah. Lampu merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan nila muncul dari kehampaan. Mereka berkumpul untuk membentuk lens tujuh warna. Cahaya kuno ini menembus langit, jadi aku akan menghancurkannya dengan lens tujuh warna ini. Realm burning umbrella akan memperbaiki lubang. Cahaya ini mungkin melahirkan semua kehidupan, tapi itu tidak bisa menghapusku. Payung dan tujuh warna berwarna meletus. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan berbalik ke arah Sizi Feng. Dia mengambil kendi anggur dari panci kecil dan menyesapnya. Anggurnya belum hangat. Sizi, hangatkan sebentar lagi. Oke. Anggur yang tidak hangat masuk ke mulutnya dengan sedikit rasa dingin dan terbakar di dalam perutnya. Dia mendonga dan tertawa ketika dia melemparkan kendi anggur kembali ke air mendidih. Dia kemudian menunjuk ke sistem bintang kuno. Siapapun yang ingin memasuki alam batin dalam tiga tahun ini harus berjalan di atas mayatku. Rasa gairah menyebar dari Wang Lin. Saat dia menunjuk, raksasa tujuh warna lens merilis lolongan yang menghancurkan surga. Saat meraung, tujuh warna lens dibebankan pada cahaya kuno yang berasal dari pusaran yang dibentuk oleh seratus ribu jiwa. Saat tombak muncul, bintang-bintang bergetar dan cahaya tujuh warna bersinar. Aura yang kuat datang dari tombak. Tombak ini bukan milik dunia ini, itu milik tujuh sakti surgawi tujuh sekte tujuh dao. Mantra ini adalah rahasia utama dari penguasa surgawi tujuh warna, dan itu sulit bagi orang luar untuk mempelajarinya. Hanya orang gila yang bisa menggunakan identitasnya untuk mencuri mantra seperti ini. Saat lens tujuh warna muncul di sistem bintang kuno, penguasa mengungkapkan tatapan rumit yang dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat lens tujuh warna dari kejauhan. Dia telah melihat tuannya menggunakan mantra ini dan secara pribadi menyaksikan kekuatannya dalam perang di masa lalu. Guru, saya telah mengikuti Anda sejak lama, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu, Anda tidak pernah mengajari saya mantra sedemikian rupa. Namun Anda menyerahkannya ke semut gua belaka, sifat Anda eksentrik dan murung. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu, aku tetap setia padamu, tetapi kamu selalu pelit denganku. Soverein bergumam dan mengepalkan tinjunya. Di luar formasi roda, tombak tujuh warna melintas dan melesat ke arah pusaran. Itu menutup di pusaran dan bertabrakan dengan cahaya kuno. Pada saat ini, gemuruh-gemuruh menyebar dan membentuk gelombang seperti gelombang yang tersebar di setiap arah. Ini memicu gelombang mengerikan. Saat gemuruh bergema, sistem bintang bergemuruh. Gemuruh ini mengguncang sedikit fondasi dunia gua. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cahaya kuno dari pusaran terkoyak dan runtuh. The Seven Colored Lens yang bertabrakan dengannya hancur pada saat yang sama. Cahaya itu menyilaukan, tetapi pada saat berikutnya, semua cahaya menghilang. Pada saat yang sama, payung kuno mulai berputar dan api destruktif mulai menyebar darinya. Akhirnya, api menyembur dari payung ke arah pusaran kuno yang kehilangan cahayanya. Meskipun cahaya dari pusaran itu runtuh, pusaran itu masih ada di sana. Sepertinya cahaya baru akan mulai tumpah. Cahaya tujuh warna hanya menunda sebentar, tidak sepenuhnya menghancurkannya. Bagaimanapun, Wang Lin hanya satu orang, dan dia bukan penguasa surgawi tujuh warna. Namun, dia bisa memecah cahaya dengan tombak dan menutupi langit dengan payung. Pada saat ini, Rilem Burning Umbrella berputar dan menembak ke arah pusaran. Kanopi payung besar memblokir lubang hitam di dalam pusaran. Setelah ditutup, raksasa Rilem Burning Umbrella melepaskan dentuman keras dan terbang ke pusaran yang dibentuk oleh seratus ribu jiwa asal, benar-benar memblokir lubang hitam di dalam. Setelah lubang hitam diblokir, api mengamuk dan membakar pusaran yang dibentuk oleh seratus ribu jiwa asal. Gemuruh-gemuruh terus bergema. Pusaran itu runtuh dan jiwa-jiwa asal di dalam semuanya tersebar. Mereka semua batuk energi esensi dan beberapa langsung dibakar sia-sia oleh api. Setelah pusaran runtuh, jiwa asal yang selamat semua kembali ke tubuh mereka. Jiwa asal dari lima langkah pembudidaya ketiga juga kembali ke tubuh mereka. Ketika mereka kembali, mereka batuk darah. Tidak hanya mereka, tetapi puluhan ribu pembudidaya membuka mata mereka dan batuk darah juga. Wang Lin berdiri di dalam kemudi pembentukan. Meskipun dia berada di tahap pertengahan spirit void, menggunakan seven color red lens dan Rilem Burning payung masih membuatnya sangat tertekan. Meskipun dia terlihat normal, rasa sakit menyengat datang dari jiwa asalnya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia berkata dengan dingin kepada para pembudidaya alam luar, Ayo lagi. Kelima ketiga petani langkah melemah dan mata mereka redup. Namun, mereka tidak bisa mundur sama sekali. Mereka telah menerima perintah dari Sovereign Council. Jika mereka mundur, seluruh klan mereka akan terhapus. Mereka harus bertarung. Pada saat ini, mereka berlima meraung sekaligus. Pria tua berambut putih yang memimpin mereka mengeluarkan raungan. Cariot bombar. Saat dia meraung, puluhan kereta ganas yang dibungkus dengan kulit binatang aneh didorong diteruskan oleh banyak pembudidaya. Kulit terangkat dari kereta, dan pada saat itu, aura kuno menyebar dari kereta ini. Lusinan kereta ini sama dengan roh formasi ke-6 dalam formasi penyegelan Rilem, yang menyala melempar ke tapel. Namun, mereka tidak memiliki api, tetapi mereka tidak kalah ganasnya. Kereta ini adalah harta yang menjadi milik Dewan Sovereign. Masing-masing telah mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya untuk disaring dan, yang paling penting, masing-masing membutuhkan jiwa binatang buas kuno. Meskipun binatang buas kuno lahir di gua ini, nenek moyang mereka telah dibawa ke sini dari benua astral abadi oleh tujuh warna celestial sovereign. Meskipun mereka bukan dari benua astral abadi, mereka memiliki aura dari benua astral abadi. Mereka adalah berbagai jajaran binatang buas dari benua astral abadi. Jiwa mereka berisi ingatan leluhur mereka. Di antara puluhan binatang buas yang muncul di atas kereta, ada naga seratus ribu kaki, binatang aneh, dan bahkan binatang buas yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya, Jikyong. Raungan keras menggema dari kereta, dan pembudidaya yang dipersiapkan untuk mati duduk di lengan melemparkan kereta. Tubuh pembudidaya ini mengeluarkan aura kematian dan kegilaan. Setelah turun, ada gemuruh yang menggelegar dan tubuh mereka yang sekarat terlempar seperti meteor ke arah formasi roda. Kultifator ini siap mati, dan ketika mereka terlempar, mereka meledak. Mereka memperdagangkan hidup mereka untuk meletus dengan serangan terkuat dalam hidup mereka pada formasi roda. Jika formasi roda adalah permukaan air, maka pembudidaya gila ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam air, memicu banyak sekali riak. Wang Lin ada di dalam formasi, menonton kereta mengeluarkan lebih banyak pembudidaya. Para pembudidaya ini menabrak formasi dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun, dengan level budidaya mereka, mereka hanya dapat menyebabkan sedikit distorsi pada formasi, bukan menghancurkannya. Namun, tatapan Wang Lin menjadi lebih serius dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Ada yang salah. Gemuruh-gemuruh bergema di telinganya. Para pembudidaya alam luar itu menabrak formasi dan meledak. Meskipun tubuh mereka hilang, aura kematian tetap ada di formasi. Aura ini berisi kekuatan jiwa dari setiap kereta. Ketika semakin banyak pembudidaya meninggal, aura kematian ini membentuk sebuah rune aneh. Tepat pada saat ini, sama seperti seorang pembudidaya diusir dari kereta, naga seratus ribu kaki di kereta mengeluarkan raungan. Awalnya matanya tertutup, tapi sekarang tiba-tiba membukanya, mengungkapkan tatapan tajam sebelum memakan pembudidaya. Itu kemudian terbang keluar dari kereta dan menyerang formasi. Seolah-olah rune yang muncul pada formasi adalah daya tarik yang mematikan. Naga itu mati-matian bergegas. Saat naga itu menyerbu, binatang buas aneh-aneh yang tampak seperti bola membuka matanya dan menyerang dengan tatapan ganas. Pada saat yang sama, hampir semua binatang buas di kereta yang tersisa mengeluarkan raungan dan bergegas keluar. Ini termasuk banyak ji kiong. Dengan ledakan gemuruh, naga memukul formasi terlebih dahulu dan formasi terdistorsi. Jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya mendorong roda mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan beberapa langsung runtuh. Binatang buas kuno yang bulat segera mengikuti dan tubuh seperti bola menabrak formasi setelah naga. Gemuruh menggelegar menyebar ke segala arah. Formasi itu terdistorsi dan riak-riak dengan cepat bergema. Tak lama setelah itu, ketika puluhan jiwa buas kuno roh mendekat, formasi roda mulai bergetar. Wang Lin merasakan fluktuasi dari formasi. Dia melihat pada binatang buas dan kedinginan muncul di matanya. Binatang buas kuno, saya juga memilikinya. Dan itu bukan hanya jiwa tetapi binatang buas kuno yang masih hidup. Wang Lin menunjuk di antara alisnya. Dengan itu, sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan aura kuno menyebar. Tak lama setelah itu, ada kilatan cahaya hantu. 1670 Puluh